Kita mulai Buat kesepakatan kelas dulu Kita buka dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang kami hormati Bapak Narasumber dan Ibu Narasumber Prof. Yai Nainun Naim Dan Ibu Dr. Sukiyati Kemudian Bapak Ibu para peneliti Semuanya yang telah hadir Pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillah Hari ini kita sampai pada Pertengahan kegiatan Daripada penelitian Pengabdian pada masyarakat Dan publikasi ilmiah tahun 2004 Di Winara Niri Yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Penderitaan Winara Niri Banda Aceh Bismillah Hari ini kita sampai pada Progress Report Yaitu Seminar Antara Nanti akan didampingi oleh Dua Narasumber kita Yaitu Prof. Nainun Naim Dan Ibu Dr. Sukiyati Tapi sebelumnya Mari kita buat kesepakatan dulu Prof. Yai Dan Bu Doktor Ini kesepakatannya bagaimana Apakah Panel Atau Bagaimana Cuma kalau Saya kasih tawaran Kalau kita mau cepat Panel Tapi kalau mau Santai Itu Bisa Per orang Cuma kalau misalnya Panel Apa namanya Kalau misalnya Per orang Itu memang Antara durasi waktu Itu kemungkinan Agak sedikit berbeda Semangat reviewer itu Di awal Sampai Sampai di akhir Itu berbeda Biasanya Yang di awal itu Habis kena hajar Yang di akhir itu Reviewernya udah bosan Jadi Moodnya itu Pasti agak berbeda Tapi kalau misalnya Panel Jadi sekaligus Mungkin catatan Juga bisa diberikan Di awal Di Apa namanya Di sebuah catatan Kemudian langsung Belanjut presentasi Sampai selesai Dan itu juga Bisa mempercepat Waktu Dari kita Untuk Apa namanya Sesi kita ini selesai Mungkin bisa Jam 11 kita udah Bisa ke puslit Sama-sama Datang Untuk Apa namanya Tanda tangan absen Ini bagaimana Sama Pak Gai Kemudian Bu Doktor Dan Bapak Ibu semuanya Kalau saya Di panel aja Mas Tak berani Cuma perlu disepakati Berapa-berapa Misalnya Karena ini ada 13 orang Misalnya Panel 3 3 Yang terakhir nanti 4 Karena kalau Satu-satu Itu Durasinya akan sangat Panjang Karena Ada Kesamaan-kesamaan Mungkin 1, 2, 3 Yang itu bisa diringkas Nanti Mengulang lagi Saya kira itu Ya sepakat Ya manut Sepakat Kalau Khiai udah Ngomong Berarti semuanya Manut Baik ya Berarti 3-3 ya Berarti 3-3 ya Berarti 3-3 3-3 4 Berarti ya Boleh juga 4-3-3 Boleh Ini Kalau usulannya Ibu-ibu itu Lebih Efektif Ini kayaknya Kalau 4-4 Berarti 4-4-1 Bukan 4-4-3 4 duluan Maksud saya 4-3 4 duluan Boleh Semangat di awal Baik Kalau begitu Kita sepakati Berarti Palunya diketok Kita panel 4-3-3 Kemudian Untuk Bapak Ibu Semuanya Untuk Slide Presentasi Bisa Langsung Dibuka Disiapkan Karena Memang Dari Pusli sendiri Sudah membuka Kewenangan Kepada penulis Untuk Bisa Melakukan Shope Screen Jadi Sehingga Saat presentasi Itu lebih mudah Kemudian Kami ingatkan Sekali lagi Bapak Ibu Semuanya Waktu yang Diberikan itu Memang Maksimal Maksimal Itu 10 menit Tapi Tidak tertutup Kemungkinan Kalau Bapak Ibu Hanya Mempresentasikan 5 menit Cuman Tolong Diusahakan Untuk Tidak Lebih Dari 10 menit Apalagi Ini Adalah Seminar Antara Jadi Crosscheck Semuanya Progress Bukan Kita Mempresentasikan Hasil Yang Telah Selesai Tetapi Memang Sejauh Mana Penelitian Kita Sudah Dilakukan Dalam Bentuk Progress Report Terima Kasih Bapak Ibu Semuanya Kita Mulai Mungkin Untuk Peneliti Pertama Kami Persilahkan Kepada Ibu Dr. Hayati Kemudian Nanti Yang kedua Pak Nurdin Bakri Kemudian Pak Jailani Dan Yang keempat Pak Abdul Jalil Salam Jadi Ini Karena Kebetulan Orangnya Semuanya Ada Disini Jadi Nanti Kita Bisa Berurutan Terus Jadi Untuk Yang pertama Kami Persilahkan Pada Ibu Dr. Hayati Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Apakah Mas Lid saya Sudah Bisa Dibaca Sudah Bisa Dilihat Sudah Sudah Terima Sudah 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 Alhamdulillah Menjawab Menyampaikan Apa yang Sudah Saya Lakukan Kemudian Judul Daripada Pengabdian Saya Adalah Pendampingan Penguatan Moderasi Beragama Pada Santri Dayah Markas Al-Islah Al-Jijiah Bandar Aceh Kemudian Kita Melihat Latar belakang Masalah Karena Krisis Nilai Moderasi Beragama Pasat Ini Dinilai Sangat Menurun Ini Dipengaruhi oleh Berbagai Faktor Baik Interan Maupun Eksteran Dari Umat Beragama Itu Sendiri Kita Melihat Kenapa Harus Diberi Penguatan Moderasi Beragama Pada Dayah Karena Saya Menilai Dayah Ini Sangat Representatif Sebagai Lembaga Representatif Dalam Mengembangkan Dan Menerapkan Nilai-nilai Moderasi Beragama Karena Disitu Ada Figur Se Orang Tokoh Baik Pimpinan Maupun Tengku Ustaz-ustazahnya Atau Guru-guru Yang Ada Disana Itu Yang Selalu Mengajarkan Dan Mulai Terbit Wajar Sampai Terbenam Matahari Atau Sampai Malam Kembali Gitu Karena Sistem Dayah Ini Sistem Borling School Ya Selamakan Kemudian Dayah Merkas Kenapa Saya Pilih Merkas Al-Isla Al-Isla Ini Kalau Kita Lihat Dari Berdirinya Itu Didirikan Dayah Ini Pada Tahun 2021 Itu Ada Upaya Daripada Tuh Bulka Ini Agar Anak-anak Korban Mengumpulkan Anak-anak Korban Ekses Dari Konflik GAM Dan TNI Yang Sangat Berkepanjangan Ya Mungkin Memakan 30 tahun Lebih 3 Dekade Jadi Kenapa Ketika Ditanya Kemana Ayahmu Ayah saya Sudah Dibunuh Oleh Pak 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 Ini Adalah Sebutan Untuk Anggota TNI Kemana Ayahmu Ayah saya Sudah Dibunuh Oleh GAM Jadi Konflik Ini Yang 30 tahun Lebih Ini Memberi Dampak Yang Sangat Luar Biasa Terhadap Anak-anak Korban Konflik Ini Jadi Bukan Hanya Kita Melihat Apa Perbedaan Agama Tetapi Perbedaan Suku Perbedaan Kelompok Antara TNI Dan GAM Ini Sangat Memberi Warna Yang Tersendiri Terhadap Rasa Kebencian Rasa Permusuhan Tetapi Dengan Adanya Upaya Dari Tubul Kaili Ini Itu Rasa-rasa Dendam Rasa Permusuhan Itu Berubah Menjadi Rasa Persaudaraan Rasa Kesatuan Rasa Senasib Dan Penanggungan Rasa Satu Ayah Satu Ibu Satu Atap Dan Yang Sangat Luar Biasa Saya Belum Pernah Saya Sangat Kagum Sekali Kepada Tubul Kaili Ini Yang Sudah Berupaya Demikian Besar Mengambil Andil Atau Peran Tugas Tanggungjawab Pemerintah Dalam Mengembangkan Rasa Moderasi Beragama Ini Di Lingkungan Daya Kemudian Rumusan Masalah Masalah Yang Kita Lihat Di Sini Bagaimana Pola Pendampingan Yang Diberikan Pimpinan Daya Kemudian Yang Kedua Matri Apa Saja Yang Disampaikan Kemudian Metode Disini Kita Menggunakan Metode Partification Action Reset Atau PARN Disitu Ada Empat Langkah Yang Kita Lakukan Pertama Melakukan Identifikasi Masalah Kemudian Mengumpulkan Masalah Kemudian Menganalisis Dan Interprestidasa Dan Kemudian Melakukan Tindakan Aksi Atau Perencanaan Tindakan Kemudian Setelah itu Kita Melakukan Merumuskan Konsep Yang Terlalu Tetapkan Secara Partisipasif Kemudian Jumlah 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 Santri Yang Kita Berikan Pendamping Itu Sebanyak 10% Dari 320 Orang Jadi 30 Orang Santri 32 Orang Santri Dan Dua Orang Ustazah Dan Satu Orang Pimpinan Hasil Yang Kita Temukan Bahwa Baik Melalui Teknik Observasi Wawancara Kemudian Kita Melakukan Juga Pre-test Dan Post-test Kemudian Melakukan FGD Dan Studi Dokumentasi Menunjukkan Bahwa Pendampingan Penguatan Moderasi Bergama Memperoleh Hasil Yang Sangat Memuaskan Baik Di Kalangan Pendamping Pimpinan Daya Dan Santri Pola Yang Dibangun Pimpinan Daya Merkas Al-Isla Al-Zaziyah Ini Adalah Pola Kekeluargaan Persaudaraan Sebagai Sesama Hamba Allah Dan Pola Persatuan Dan Kesatuan Dalam Segala Suka Dan Duka Kemudian Pola Penerapan Rahmatan Dila Al-Amin Apa Yang Dilakukan Pimpinan Daya Merkas Al-Isla Ini Pertama Melakukan Proses Pembelajaran Sebagaimana Merupakan Kewajiban Dari setiap Santri Untuk Mengikuti Pendidikan Kemudian Melakukan Pelatihan Pelatihan Dan Mengikuti Sertakan Dalam Setiap Aspek Kegiatan Santri Yang Mendukung Mereka itu Benar-benar Dalam Satu Ayah Dan Satu Atap Yang Tidak Boleh Ada Gontok-gontokan Begitu Kemudian Melakukan Kerjasama Sebagaimana Kerjasama Yang Dalam Pola Keluarga Memiliki Tupoksi Dan Tidak Perlu Disuruh-suruh Lagi Sehingga Pola Ini Terbangun Sinergi Kekuatan Yang Luar Biasa Antara Pimpinan Daya Dengan Santri Bahwa Bahkan Dalam Proses Pembangunan Daya Itu Sendiri Santri Selalu Terlibat Merapihkan Barang-barang Dan sebagainya Gotong-royong Bersama Bekerjasama Selayaknya Dalam Satu Komunitas Satu Ayah Dan Mereka Ini Tidak Pernah Dipungut Biaya Satu Orang Pun Karena Mereka Ini Adalah Korban Konflik Anak Yatim Kemudian Ada Juga Korban Tsunami Korban Bencana Alam Jadi Mereka Itu Gratis Mendapat Pendidikan Yang Sangat Layak Tempat Yang Sangat Layak Dan Alumni Alumni Ini Sudah Bisa Menjadi Contoh Dan Teladan Atau Direkrut Sebagai Tenaga Senior Tenaga Pendamping Untuk Pelaksanaan Pendidikan Di Dayah Itu Sendiri Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Sudah Wabarakatuh Sudah 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 Slidnya Masih Terima Di Terima kasih Pada Bu Hayati Selanjutnya kami persilahkan untuk presenter yang kedua, karena kita empat orang tadi untuk kami ingatkan sedikit kepada Bapak Ibu semuanya mohon maaf sekali lagi, kalau kami ingatkan, mohon untuk presentasinya langsung ke progress report, karena kita adalah presentasi laporan antara, jadi sehingga permasalahan dan lain sebagainya itu kita sudah mencantumkan pada di saat seminar proposal jangan sampai nanti kan seminar antara rasa-seminar hasil jadi mohon maaf sekali lagi, jadi mohon langsung ke progress reportnya, sejauh mana proses sudah dilakukan, apa yang telah dilakukan, kemudian apa yang belum apa yang sudah, kemudian bagaimana perencanaan ke depan selanjutnya untuk tahap kedua mungkin begitu Bapak Ibu terima kasih kami persilahkan untuk presenter selanjutnya yaitu Pak Nurdin Bakri ya, silahkan Pak mungkin bisa dilanjutkan ke Pak Jailani aja kenapa Pak Nurdin Bakri sepertinya ini baik, terima kasih sudah muncul Bapak Taborani muncul, muncul Alhamdulillah baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah sebelum nyampau hormatan kami kepada Bapak Prof. Minun Naim partner dan juga dekan kami ketika beberapa kegiatan kemudian Ibu Sukiyati yang sangat membantu insyaAllah nanti untuk memperbaiki dan mengembangkan penelitian ini penelitian kami ini dengan tema kesadaran dan kepatuan hukum PT KIN dalam penyelesaian temuan auditor ya, auditor ya, analisis penerapan dan pengembangan regulasi tim peneliti kami ada Pak saya sendiri, Dr. Jailani kemudian Fakultas MUNUS dan melibatkan dua orang mahasiswa satu mahasiswa pasca dan satu mahasiswa di Fakultas Syariah sebagaimana kita maklumi bahwa sampai saat ini ya, di seluruh PT KIN itu ternyata masih ditemukan apa namanya temuan-temuan auditor ketika melaksanakan audit keuangan atau audit kinerja nah, yang kentara sekali itu di UIN Arran ini juga ketika kami berada di pusat penelitian dan pusat penelitian dan terus menjadi sekretaris LP LP2M ketika itu masih ada TLP yang menjadi tanggihan-tanggihan yang itu disampaikan kepada kami selaku sekretaris selalu diminta untuk dipenuhi kemudian dalam durasi berikutnya ya, kita maklumi di berbagai macam media itu bahwa ada beberapa kasus temuan besar sehingga mohon maaf ada di antara PT KIN kita yang rektornya itu harus bermasalah dengan hukum karena menyalahi regulasi dalam pelaporan keuangan nah, oleh karenanya salah satu objek belihan kami dengan latar belakang masalah yang kami ajukan bahwa kenapa di PT KIN itu masih ada temuan-temuan yang sampai saat ini belum terantisipasi dan bahkan ada temuan-temuan yang menyebabkan pimpinan atau para ASN yang diturunkan pangkatnya nah, salah satu hal yang kami ambil objeknya adalah atau seperti WIN Araniri kenapa WIN Araniri karena disini kami juga menemukan data awal adanya temuan-temuan auditor kemudian WIN Su yang menjadi WIN Espresident Islam Sumatera Utara yang adanya temuan-temuan berat kemudian di WIN Syarif Hidayatullah Jakarta kenapa ini menjadi satu pilihan kami karena WIN Jakarta itu WIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi WIN yang selama beberapa tahun berturut-turut bahkan pada saat kami melaksanakan penelitian mereka mendapatkan maturitas yang tinggi dari audit PPK dan Hidjen mereka mendapatkan WTP atau dengan nama lain sekarang ini WDF wajar tanpa modifikasi nah selanjutnya fenomena inilah yang menjadi alasan kami untuk meneliti dan ternyata ketika kami melakukan ini kan tadi permintaan dari moderator agar kami menyampaikan apa yang telah kami lakukan dan apa yang belum kami lakukan ya Alhamdulillah sesuai dengan kondisi yang ada bahwa kami mengunjungi WIN Sumatera Utara lalu melakukan beberapa wawancara sesuai dengan metode penelitian kami tawarkan bahwa kami akan mewawancarai tim SPI sebagai orang yang pihak atau unit yang menangani berbagai macam temuan yang ada di PT Kin oleh karena kita ingin juga menelusri sebenarnya bagaimana tingkat kesedaran dan kepatuhan hukum PT Kin dalam penjagaan temuan dan penyelesaian hasil pemeriksaan kemudian upaya berikutnya apa yang dilakukan oleh satuan pengawas internar dalam penguatan kesadaran dan hukum PT Kin dalam mengantisipasi pelanggara regulasi dan berikutnya bagaimana kebijakan pembangunan strategis dalam bentuk regulasi untuk mengantisipasi penyelesaian penyelesaian temuan itu nah berdasarkan hal inilah kami memperoleh informasi dari Winsu yang kami datangi disini ada bukti pengumpulan datanya nah disini ini wawancara kami bersama ketua SPI Bapak Hurt Bin ini ketua SPI Wins Sumatera Utara nah karena ada perubahan atau transformasi dari SPI sekarang ini maka apa yang telah dilakukan oleh SPI ini sudah berdampak positif terhadap penanganan temuan termasuk yang disampaikan oleh Pak Hurt Bin ini di salah satu temuan kami nanti kami akan ada gedung yang yang mangkrak ya di di pas kita masuk Winsu itu ada satu gedung besar itu yang mangkrak pembangunannya karena tidak di berdayakannya SPI dalam proses pembangunannya dalam proses penguasan dan internalnya nah ini yang gambar satu lagi dengan Pak Ahmad Afandi Sekretaris SPI Wins Syarif Bidayatullah Jakarta yang memberikan keterangan nah di sampingnya ini adalah seluruh tim auditor yang kami wawancarai dan Alhamdulillah ada temuan-temuan yang kami sampaikan kalau di laporan antara yang secara utuh 30 halaman itu kami menampilkan beberapa dokumen yang dimiliki oleh PT KIN Winsyarif Bidayatullah Jakarta kemudian Winsumat Rukutara bahwa mereka telah melakukan berbagai macam upaya untuk menyelesaikan temuan nah ini hasil yang telah kami dapatkan kami narasikan lebih kurang seperti yang ada di slide bahwa nantinya kami akan narasikan lebih dalam lagi di hasil penelitian bahwa sudah ada upaya pengawas internal untuk penguatan kestadaran dan kepatuhan hukum PT KIN untuk mengantisipati pelanggaran regulasi dengan adanya penetapan apa yang disebut dengan internal audit charter pada setiap PT KIN nah itu kami tampilkan screenshotnya atau image-nya di dalam laporan antara yang utuh nah kemudian SPI charter ini menjadi komitmen pimpinan PT KIN untuk menyelesaikan berbagai macam temuan yang ada nah kemudian di piagam SPI atau Uy Syarif Hidayatullah ini juga memuat apa visi misi kedudukan tugas dan fungsi dan ruang lingkung yang menjadi kewenangan SPI dalam menyelesaikan atau menghadapi berbagai macam masalah yang secara keuangan harus diselesaikan nah yang unik dari temuan kami di apa namanya Uy Syarif Datullah adalah mereka itu memiliki apa namanya auditor yang kemampuan auditnya itu atau apa namanya sertifikat auditornya itu menyamai auditor BPK dan IDJ karena tentu karena ini kita bersama betikin bagaimana berhadapan termasuk penelitian ini ketika berhadapan dengan yang berbasis SPK kemarin itu ada perbedaan pandangan antara auditor BPK dan IDJ tapi di Uy Syarif Hidayatullah Jakarta itu itu mereka sanggup menghadapi jadi auditornya langsung menghadapi bukan ketua LPM-nya atau sekretar LPM atau ketua positifnya ini patah berani jadi mereka itu yang memberikan jawaban semuanya terhadap dokumen-dokumen itu itu bukan bukan tim pengelola tapi auditor dari SPI lebih langsung yang telah memiliki berbagai macam gelar nah nanti akan kami cantumkan insya Allah siapa saja orangnya dan sudah ada datanya dan kami kami wajarai kalau sudah waktunya dekat di ngasihkan Pak Tabrah sudah diingat sudah diingatkan Pak tadi di chat oh ya oke ya oke ya ini kemudian Alhamdulillah ini kami sampaikan kepada narasumber yang belum maksimal itu data-data yang kami peroleh dari UIN Aranidi sendiri dan karena sifatnya lokal insya Allah setelah seminar antara ini kami akan menggali lagi dari UIN Aranidi cuma untuk temuan-temuan tadi memang karena bersifat rahasia itu yang diberikan kepada kami hanya jumlah temuannya misalnya jumlah temuan berapa berapa yang telah diselesaikan itu diberi sampaikan kepada kami tapi penyebab jenis temuannya misalnya karena kenaikan pangkat masalah lain-lainnya yang sudah kami sampaikan dalam slide ini itu menjadi masalah yang memang harus ditangani serius oleh SPI sehingga nanti kami melahirkan insya Allah akan melahirkan brief bahwa kita harus meniru dalam tanda putih bagaimana upaya UIN Syarif WDF yang sejauh yang kami teliti ini menjadi pilot proyeknya bagaimana mereka mendapatkan WDF wajar tanpa modifikasi demikian kami pikir untuk presentasi ini terima kasih Pak Teperani atas waktu dan kesempatannya dan mohon masukkan konstruktif dari para narasumber terima kasih terima kasih Pak Jalini atas presentasinya selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Abdul Jalil Salam sekali lagi kami ingatkan waktunya tolong di apa namanya bukan dimaksimalkan diminimalkan ya terima kasih silahkan Pak Ustaz Jalil karena beliau lagi di ruang sidang warek ini sepertinya ya oke mikrofonnya masih mati oke Ustaz Jalil kita kembalikan ke ini Ustaz Jalil mungkin audionya masih dimud Pak Jalil iya baik sorry Assalamualaikum mohon maaf ini pos kebetulan kami bergeser sedikit dari ruang rapat yang sedang berlangsung ya baik terima kasih pada Pak moderator Pak Tabrani dan para reviewer selanjutnya kami akan menyampaikan saya minta tolong bantu Pak Aulil jika bergabung dia juga peneliti untuk men-screenshot apa namanya bahan yang ada di kami ini Pak Aulil bisa dibantu untuk men-screenshotnya Pak saya sedang buka ini PPT-nya Pak iya silahkan baik terima kasih sambil dibuka PPT kami akan menyampaikan kurang lebih mungkin 7 menit terkait dengan materi atau yang berhubungan dengan proposal penelitian dengan judul inisiasi dan implementasi bantuan hukum bagi terdakwa pidana oleh perguruan tinggi negeri di Pulau Sumatera Indonesia ini ada 4 orang kami saya selaku ketua Dr. Abdul Jalil Salam kemudian ada anggota 3 Edi Yuhermansah Aulil Amri dan Reza Azahra latar belakang sesuai dengan masukan dari reviewer juga sebelumnya ini jelas sekali bahwa bantuan hukum dalam ranah pidana yang ditujukan kepada terdakwa atau angka itu disebutkan apabila dalam proses penyidikan penuntutan atau pengadilan seorang tersangka terdakwa tidak didampingi maka penyidikan dan proses pengadilan dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum dan dalam konteks yang lebih spesifik ketika ancaman pidana melampaui atau minimal lima tahun itu wajib didampingi kemudian pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia terhadap pelaku pidana dan jarimah kalau untuk di Aceh itu fakta di lapangan kita temukan banyak untuk enggak kami katakan mayoriti itu tidak didampingi penasehat hukum dan itu masif di beberapa wilayah Indonesia dan presentasinya menyentuh di atas 5% dan ini tinggi dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah secara prona atau gratis itu dinilai memiliki pengaruh oleh kebijakan penguasa ketika bantuan hukum yang ditawarkan oleh pihak swasta dalam menampingi perkara pidana ini juga memerlukan biaya yang tidak sedikit nah kemudian dalam konteks LBH atau kalau yang di UIN Araniri ini klinik hukum kalau di kampus tempat yang lain ada lembaga bantuan hukum maka demi terwujudnya dengan lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dinilai lebih independen dan jauh dari pengaruh politik dan konflik kepentingan dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku pidana jadi ini menjadi solutif untuk meminimalisir jumlah pelaku yang dalam kenyataannya tidak didampingi oleh advokat atau penasehat hukum kemudian rumusan masalah ini juga sudah menyesuaikan dengan masukan dari reviewer kemarin ada tiga pertanyaan bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan bantuan hukum bagi terdakwa pidana di Sumatera Indonesia kemudian bagaimana dinamika bantuan hukum bagi terdakwa pidana yang diinisiasi oleh perguruan tinggi negeri di Sumatera kemudian yang ketiga bagaimana implementasi perguruan tinggi negeri dalam memberikan bantuan hukum pada perkara pidana jenis jenis dan pendekatan penelitian juridis empiris ini yang ingin kami sampaikan di sini ada penambahan dari masukan reviewer juga di bagian akhir itu validasi data sedangkan untuk yang lokasi itu juga kita sesuaikan karena aspeknya nasional sehingga Sumatera Pulau Jawa dan alokasi tempat namun meskipun proses penelitian ini masih bergulir sehingga beberapa tempat di Pulau Sumatera itu sudah kita kunjungi atau sudah kita datangi kemudian ini hasil sementara dari temuan penelitian tersebut pertama bahwa pemerintah Indonesia melalui Kemenkumham sudah mulai menginisiasi program bantuan hukum yang kurang mampu dan telah melibatkan kerjasama dengan LBH dan organisasi masyarakat yang memiliki sertifikat pemerintah juga menyediakan anggaran dari APBN yang dialokasikan ke daerah-daerah termasuk Sumatera untuk memastikan terdakwa mendapatkan pendampingan hukum yang memadai selama proses peradilan bahkan negara memberikan bantuan pendanaan kepada ada organisasi-organisasi yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat melalui jalur bantuan pemerintah kemudian temuan kedua beberapa perguruan tinggi negeri seperti Universitas Andalas Universitas UIN Bukit Tinggi itu telah melakukan pengembang dan melibatkan mahasiswa fakultas hukum juga ada melalui lembaga konsultasi dan lembaga bantuan hukum UNAT itu kalau yang Andalas dan pos bakum kalau yang di UIN Bukit Tinggi namun fakta yang ditemukan di lapangan pos bakum UIN Bukit Tinggi itu belum nampak memberikan bantuan hukum dalam ranah perkara pidana jadi hanya pada perkara perdata saja dan program pemberian bantuan hukum ini itu tidak hanya bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan tapi juga memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa namun beberapa perguruan tinggi lainnya seperti UIN Araniri Bandar Aceh di kita ini UIN Imam Bonjol di Padang dan UIN Padang Sidempuan di Sumatera Utara itu belum dapat memberikan bantuan hukum karena terkendala dana dan regulasi dan kendala-kendala teknis lainnya artinya di UIN Araniri kita ambil contoh disini ada dua ada LBH kemudian ada klinik hukum namun untuk memberikan bantuan pendampingan hukum dalam kasus-kasus pidana itu kita belum bisa katakan sudah berjalan atau berlangsung kemudian yang ketiga implementasi bantuan hukum oleh perguruan tinggi di Sumatera Barat Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik tantangan tetap ada keterbatasan sumber daya cakupan layanan yang belum merata perguruan tinggi di Sumatera Barat terutama yang sudah PT NBH seperti Andalas itu dengan bekerjasama pada LBH lokal pengadilan dan Kemengkum HAM itu sudah mulai menangani banyak perkara-perkara pidana memberikan layanan konsultasi penyusunan dokumen hukum penampingan pengadilan itu kesimpulan yang kami peroleh dari proses penelusuran kelapangan terkait dengan pertanyaan dari penelitian yang ada di dalam rumusan masalah tadi nanti bisa dikembangkan lagi dan ini prosesnya masih bergulir sehingga kami juga masih menyebut ini sebagai kesimpulan sementara karena dalam beberapa kami akan merampungkan dan akan melakukan cross-check sekaligus validasi data demikian Pak Tabrani gambaran dari presentasi kami dan selanjutnya kembalikan kepada Pak Muratov terima kasih terima kasih Pak Jalil atas presentasinya selanjutnya kami kembalikan Pak Nurdin sepertinya boleh belum ini Pak Sehat siap Pak Tabrani saya menggantikan Pak Sehat oh iya Pak Zohar silahkan saya share dulu ya silahkan sebentar Pak Tabrani ini tidak bisa di-share atau mungkin bisa dibantu di-share Pak Tabrani oke sudah terima kasih Pak Tabrani yang terhormat para reviewer pada kesempatan ini saya menggantikan dari ketua tim peneliti yang kebetulan masih dalam perjalanan menuju Batak Aceh dari Surabaya untuk penelitian kami judulnya Wahabisme dan kontestasi otoritas agama pengembangan wacana salafisme alumni Saudi Arabia dan resistensi umat Islam di Aceh dan Nusa Tenggara Barat nah kalau kita lihat dalam konteks penelitian yang ingin kami lakukan ini kami ingin berfokus untuk melihat perkembangan dan pengaruh salafisme di Indonesia khususnya di Aceh dan Nusa Tenggara kenapa kenapa hal ini menarik karena kita melihat bahwa arus perkembangan salafisme ini tidak bisa dibendung dan yang lebih menarik lagi adalah wilayah Aceh dan Nusa Tenggara yang notabene adalah wilayah yang dengan akhiran keagamaan sunnah wal jamaah yang kuat tapi mengalami perkembangan salafisme yang cukup signifikan hal ini mungkin dari data penelitian penelusuran yang kami lakukan dalam literature review banyak kasus-kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat dan juga Aceh nah oleh karena itu maka metode yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan metode snowball karena untuk mencari informan-informan kami harus menelusuri di lapangan untuk mendapatkan data yang lebih valid nah berdasarkan itu rumusan masalah yang bisa kami mengutulkan ada tiga mengapa infiltrasi ide wabisme dapat berkembang dalam masyarakat muslim di Aceh dan NTB kemudian mengapa masyarakat muslim di Aceh dan NTB menerima ide wahhabisme meskipun mereka hidup dalam ahlu sunnah wal jemaah kemudian bagaimana respon ulama berbasis ahlu sunnah terhadap perkembangan wahhabisme di kedua daerah tersebut nah kemudian berdasarkan dari apa yang kami lakukan di dua tempat ini setelah melacak akar-akar salafisme ini di Aceh kami melakukan penelusuran data melalui tokoh-tokoh utama yang ada dalam kelompok wahhabisme ini seperti misalnya ada Ustaz Iqbal Selian beliau ini merupakan ketua dari Wahda Islamiyah salah satu lembaga salafisme yang mulai tumbuh yang pusatnya di Makassar kemudian juga di lombok pun kami mencoba menelusuri beberapa wilayah yang menjadi pusat utama wahhabisme kami kemarin itu pergi ke pondok santri Asunah namun sayangnya beberapa tokoh kunci yang kami tuju sedang tidak ada di tempat sehingga kami mengenai data yang dari lombok ini masih sedikit terkendala mungkin belum sempurna sehingga mungkin akan perlu dilakukan beberapa kajian lagi supaya memperkaya data yang kami dapatkan nah dari apa yang kami dapatkan di sana dan juga di Aceh kesimpulan yang kami dapatkan adalah perkembangan wahhabisme di Aceh dan di lombok ini dipengaruhi oleh krisis sosial dan krisis ekonomi dan juga ada ketidakpuasan terhadap praktik keagamaan lokal kemudian banyaknya lembaga pendidikan dan beasiswa yang digelontorkan oleh lembaga-lembaga pendukung salafisme ini kemudian juga adanya upaya untuk melakukan pendanaan terhadap infrastruktur keagamaan oleh kelompok-kelompok funding dari salafisme ini kalau kita lihat kemudian ada penolakan dari ulama lokal dan juga pesantrin tradisional di kedua daerah ini dimana hal ini terjadi karena adanya gangguan terhadap otoritas keagamaan lokal yang kemudian menimbulkan gejolak di dalam masyarakat dan ini terjadi di dua daerah ini kemudian hal yang lebih menarik adalah di NTB itu sendiri ternyata penolakan terhadap salafisme wahhabisme ini tidak dilakukan oleh kelembagaan di sana misalnya ada kelompok Nahdatul Watan ataupun NU mereka tidak melakukan penolakan secara kelembagaan namun kalau di Aceh ada campur tangan negara terhadap penolakan wahhabisme ini yaitu dengan adanya kiprah MPU yang meluarkan patwa walaupun secara tidak langsung tapi juga memberikan dampak terhadap penolakan gerakan salafisme ini mungkin itu temuan singkat yang sampai saat ini sedang datanya sedang kami olah untuk penyempurnaan sebagai laporan akhir nanti ini itu saya Pak Terima kasih Terima kasih Pak Azwar menantikan Pak Sehat karena peneliti kita sudah empat sebagaimana kesepakatan yang pertama tadi peneliti kita 433 ini formasi main bola nih sepertinya apalagi sedang tren ini kan lagi kova Amerika kami persilakan kepada kedua sumber kami untuk bisa mengomentari terkait dengan progress yang disampaikan oleh keempat peneliti kita tadi kami persalahkan yang pertama mungkin itu Prof Kay Nguyenun dulu kemudian baru Ibu Dr. Sukiyati Pak Azwar bisa di slide-nya dimatikan oke makasih Mas Tabrani saya hormati Ibu Dr. Sukiyati Bapak Ibu peneliti pengabdi yang berbahagia saya saya ringkas saja karena kita ada di sesi seminar antara jadi untuk mengecek perkembangan kegiatan penelitian pengabdian Bapak Ibu sekalian yang pertama yang perlu dilihat bahwa sesungguhnya kegiatan ini untuk menemukan sisi-sisi yang atau semacam pengingat kadang-kadang kalau tidak ada seminar antara itu kita tidak mengerjakan juga jadi kita tidak tahu progres secara terukur nah seminar antara ini untuk mengingatkan kita agar apa yang disebut Pak Anton tadi on the track itu ya nah yang kedua saya masuk ke masing-masing peneliti pengabdi yang pertama Ibu Dr. Hayati yang melakukan pengabdian penguatan moderasi beragama pada Sentri Hidayah secara formal seluruh tagian di seminar antara ini sudah terpenuhi saya sudah cek logbooknya cukup rinci dari tahapan awal sampai tahapan hari ini kemudian narasi pengumpulan datanya juga cukup rinci ini yang menjadi tantangan adalah bahwa pengabdian itu salah satu parameternya adalah transformasi itu Ibu Hayati transformasi atau perubahan karena itu di dalam laporan nanti idealnya ada gambaran before kondisi awal kondisi awal komunitas yang Ibu dampingi kemudian treatment perlakuan-perlakuan pengabdian yang Ibu lakukan lalu hasilnya karena salah satu telak ukur pengabdian adalah ada perubahan kondisi ada perubahan kondisi pada subjek dampingan pada subjek dampingan sehingga apa hal itu menjadi salah satu parameter bahwa kegiatan penampingan yang dilakukan oleh Ibu Hayati itu memberi dampak kesugasan karena itu rentang waktu yang tersisa saya kira masih memiliki potensi besar untuk menghasilkan laporan yang jauh lebih yang kedua Pak Celani ya Pak Celani ini luar biasa Pak Celani ini karena ini memang menjadi fakta ya fakta atau bahkan tantangan ya karena saya kira hasil penggalian data yang Pak Celani tadi presentasikan itu bisa menjadi role model bisa menjadi role model bagi mungkin juga nanti selain laporan penelitian yang tuntas itu bisa dibentuk policy brief apa yang mesti dilakukan oleh perguruan tinggi ketika menghadapi audit ini problem serius saya kira dan ini terjadi di setiap perguruan tinggi bahwa ketika ada auditor itu mesti kelapakan kalau ada auditor internal seperti kasus Jakarta yang tadi Bapak sampaikan itu beliau bisa mengkondisikan dan itu bisa menjadi model bagi perguruan tinggi yang lain bahwa kalau ada kasus audit semacam ini apa yang mesti dilakukan saya karena kebetulan menjadi ketua formal P2M itu sering sekali kawan-kawan itu mengeluh kalau sudah datang yang namanya irjen ini gimana menghadapinya dan sebagainya kalau sudah mentok jawabannya menghadapinya dengan doa karena kan memang ketua P2M itu kan tidak punya kemampuan teknis dia kemampuan teknis menghadapi aspek ini saya kira saya berharap nanti laporannya Pak Jelani itu tidak hanya laporan tetapi mungkin menjadi role model atau privacy yang bisa dikembangkan saya lihat di logbooknya sudah oke kemudian laporan antaranya tinggal disempurnakan menyusun bab per bab ya Pak Jelani narasinya juga sudah lumayan itu bisa menjadi bukti tentang pelaksanaan penelitian selamat Pak Jelani yang berikutnya Pak Abdul Jalil Salaf nah ini juga sangat menarik menunjukkan bahwa perguruan tinggi itu harus menjadi bagian tidak terpisah dari masyarakat karena ini menjadi tantangan sebenarnya akan salah satu muara ketika muncul gagasan tentang integrasi keilmuan itu kan supaya perguruan tinggi itu tidak melangit tidak normatif tetapi ada konteks implikasi praktisnya terhadap masyarakat saya lihat yang mungkin perlu menjadi catatan bagi Pak Jalil dari sisi teknis itu perlu konsisten Pak Jalil perlu konsisten dalam hal model referensinya jadi kalau sudah pakai in-note ya in-note semua jangan dicampur ya ada in-note ada in-note itu yang lazim tapi konsistensi itu penting yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana Pak Jalil nanti mampu menarasikan data-data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tadi itu menjadi laporan yang lebih utuh dan kontributif seluruh tagian di laporan antara saya kira sudah terpenuhi dengan baik tinggal penyempurnaan dan mempersiapkan diri untuk menulis laporan akhir output dan selamat untuk Pak Jalil yang berikutnya Mas Azibar Fadri dan Mas Asihat Esan selamat untuk Mas Asihat yang menjadi ketua terpilih di mana di Kediri kalau tidak salah Kediri luar biasa ini saya sudah membaca dengan tuntas seluruh tagiannya mulai logbook kemudian laporan antara sampai narasi penggalian data secara umum sudah luar biasa sudah ada bukti-bukti bahwa data-data sudah tergali lambatan dan tantangan penggalian data itu kan lumrah dihadapi oleh peneliti kalau semuanya lancar itu saya kira bukan penelitian takdir baik ya biasa kan kita datang ke lokasi sudah janjian tiba-tiba beliunya ada acara bahkan kadang-kadang kita tidak janjian malah ketemu macam-macam lah dan tidak cukup sekali berkali-kali dan saya kira usaha Mas Sehat dan Mas Aswar cukup luar biasa dan walaupun belum sempurna sudah tergambar di dalam laporan antara ini tinggal nanti bagaimana menarasikan kemudian menganalisis atau dalam bahasa field note itu kan bagaimana mendeskripsikan dan merefleksikan dengan analisis teoritik sehingga laporan nanti akan menjadi lebih berkualitas saya kira itu dari saya Mas Tabrani selamat untuk Mas Aswar dan tim terima kasih terima kasih Prof terima kasih Prof kami selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dr. Sukiyati komentar dan saran perbaikan untuk progres antara yang sudah dilakukan oleh peneliti silahkan ya baik terima kasih Pak Tabrani beberapa catatan saya itu sudah sama dengan Pak Kiai Pak Kiai bahwa satu langsung saja ya biar ringkas karena sudah secara umum sudah di beri masukan oleh Pak Kiai pertama Ibu Dr. Hayati tadi sama catatan saya bahwa ciri khas dari sebuah penelitian pengabdian itu adalah adanya indikator perubahan dari sebelum dilakukan pengabdian dengan setelah dilakukan pengabdian itu artinya indikator-indikator perubahan itu sudah harus didapatkan paling tidak di laporan antara ini awalnya sudah ada treatment apa dilakukan lalu perubahannya apa lalu dalam proses itu bila ternyata kemudian treatmentnya itu tidak tepat ini masih sempat dilakukan treatment yang yang berbeda atau yang lebih memberi kepada perubahan baik dari tujuan pengabdian itu sendiri nah itu itu saya kira memperkuat ini ya jadi before afternya apa kemudian treatment yang dilakukan untuk mencapai perubahan dari sebelum dan setelahnya itu ya langsung saja ke Pak Jailani saya tidak banyak lagi lah memberi masukan-masukan tadi saya juga mencatat role model itu senang sekali saya mendengar bahwa kemudian penelitian ini menemukan data yang kemudian data itu bisa diolah menjadi role model bagi perguruan tinggi lain terutama UIN ya dan sebagai orang WINSU saya juga berharap itu bisa menjadi role model bagi WINSU nanti kiranya dengan pengalaman WINSU yang ya saya kira cukup sedih ya tapi itu sebuah pelajaran saya kira buat kita semua jadi apa namanya data-data yang didapat itu justru melampaui menurut saya dari apa yang ditawarkan oleh rumusan masalah jadi implementasinya bagaimana kemudian dari implementasinya itu kemudian diwujudkan menjadi role model ya saya kira samalah ini beberapa catatan kenapa kebetulan sama ya terima kasih langsung sekarang ke Pak Jalil Salam inisiasi dan implementasi apa tadi ini ya terkait dengan bantuan hukum ya 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 bu oh ya bantuan hukum pidana nah yang satu yang agak berbeda catatan saya adalah bagaimana upaya implementasi ini kan juga berkaitan dengan rumusan masalah ketiga ya bagaimana upaya implementasi dari bantuan hukum dalam pendampingan kasus-kasus pidana itu yang belum terlihat dengan jelas dari pengumpulan data di lapangan dan mungkin ada apa namanya tawaran-tawaran upaya apa apakah ini sudah dilakukan pengumpulan data terkait dengan itu atau belum ini Pak sudah bu kalau yang untuk di Padang di UNAN itu sudah ada kasus-kasus yang diberikan orang UNAN Universitas Andalas bahwasannya ada beberapa kasus yang dilakukan pendampingan tentang tindak pidana namun di beberapa perguruan tinggi itu masih berkutat masalah teknis yang seperti disebutkan Pak Jalil tadi masalah tempat dan lain sebagainya nah ini kalau misalnya ini tidak harus tapi kalau misalnya meniru dengan apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mencoba menemukan role model role model ya dalam konteks bagaimana mengimplementasikan bantuan hukum pendampingan dan bantuan hukum bagi kasus-kasus pidana ini juga akan menarik ya dan lebih memberi kontribusi yang apa yang real gitu bagi penelitian Bapak gitu saya kira itu masukan dari saya baik Bu terima kasih Bu Pak Azwar dan Pak Sehat ya selanjutnya saya tadi semua mendengar bahwa data dari Lombok itu masih belum lengkap ya Pak Azwar ya ya Bu karena beberapa informan tunci kebetulan lagi tidak ada di tempat berhaji semua oke tapi kami disana punya pembantu peneliti yang mungkin nanti akan mengumpulkan data-data kekurangan data yang kami miliki oke baik karena ini juga sudah mulai berpulangan ya para haji insya Allah saya kira itu menjadi perhatian Bapak untuk terus menggali data jangan sampai terlambat dalam penyelesaian tugas akhirnya jadi artinya kita belum bisa menyimpulkan atau membuat hipotesis awal kesimpulan sementara yang terkait dengan bagaimana resistensi umat Islam di Lombok terkait dengan aliran Wahhabisme dan Salaf tadi jadi itu artinya data belum lengkap gitu ya Pak terkait dengan laporan-laporan yang sudah di-upload di dalam saya kira saya sepakat sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh sistem saya kira itu Pak Cabrani saya kembalikan pada moderator terima kasih Pak baik terima kasih Bu Dr. Sukiyati dan terima kasih juga kepada Prof. Inaim selanjutnya kita lanjut untuk tiga orang sesi kedua kami panggil sekali lagi Pak Nurdin apa sudah ada? sudah 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 ada kami persilakan untuk Pak Nurdin kemudian dilanjutkan nanti oleh Pak Zaki Kuat dan Pak Mawardi kami persilakan pada Pak Nurdin dulu secara berurutan silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kemudian dalam perjalanan penelitian kami, saya sudah ini singkat-singkat saja yang poin-poinnya saja Pak akan saya kemukakan karena penelitian kita di Jakarta yaitu pada dua tempat di Kemenang dan di Kuin Syarif Hidayatullah khusus pada Fakulta Usuludin di Kemenang itu ada dua orang yang kami wawancara sebagaimana yang telah kita tulis dalam melakukan ini. Kemudian diputat agak sedikit bermasalah begini, karena pada hari kami di sana hari itu mantan dekan Usuludin itu adalah pengukuhan. Jadi agak kosong. Slidenya belum lampak Pak Nurdin. Slidenya belum muncul ini? Belum kami lihat slidenya? Diulang slidenya Pak? Ini sudah. Slidenya memang lagi jalan Pak, tapi coba jangan di fullscreen Pak, biasa saja. Screen, itu slidenya. Tidak ada fullscreen tadi. Atau di-close dulu Pak Nurdin, kemudian di ini balik. Ini kembali Pak. Share. Ya, di-share. Dibuka dulu PPT-nya, kemudian di-share. Cuma PPT itu saja yang dibuka satu Pak, jangan ada yang lain. Sudah. Sudah begitu saja Pak, biar kelihatannya jelas. Sudah aman. Silahkan Pak. Ya, oke. Kita lanjut. Memang waktu kami buat penelitian, saya kalau di-share itu lebih setengah hari, kemudian di akhirnya dapat juga, yaitu ke Prodi IAT di sana, dan apa namanya, kalau istilah di kita ini, ke Pak Umum atau KTU, KTU Pokok Tas, wawancara dengan beliau, kemudian yang apa namanya, yang menandatangani laporan penelitian kami, atau asyik penelitian itu adalah beliau. Jadi, dua tempat yang kami, apa namanya, kami buat penelitian di sana, sesuai dengan apa program kami, Alhamdulillah dapat hasil kira-kira sebagaimana, yang telah kita, apa namanya, yang telah kita masukkan dalam laporan pertengahan. Hasil penelitian sementara, yang pertama adalah penelitian ini menemukan bahwa terdapat rogasi aktivitas penafsiran Al-Quran dalam tiga bidang. Dalam tiga bidang, di Perguruan Tinggi Keagama dan Islam, PTKI di Indonesia, yaitu pendidikan, progresifitas dalam bidang pendidikan tercermin dari kurikulum dan metode pengajaran yang terus berkembang di PTKI di Indonesia. Kemudian, penelitian bidang, kemudian, bidang penelitian menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam penelitian formal pada tingkat S1, S2, dan S3. Penelitian ini berfokus kepada pengembangan metodologi penafsiran yang lebih kontektual dan relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian, yang ketiga, yaitu pemikiran dosen tafsir, yaitu terbuka terhadap inovasi, pendekatan interdisiplinar, penggunaan metodologi modern, mendorong kritis dan kreativitas. Kemudian, kolaborasi dan jaringan global. fokus pada relevansi kontektual. Kemudian, yang keempat adalah peluang untuk mengintegrasikan tafsir sains dan perikulum PTKI di Indonesia. di PTKI Indonesia itu sangat besar. Terutama dengan adanya dorongan dari Kementerian Agama untuk mengaitkan ilmu pengetahuan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Nurdin. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Zaki Fuad Kuhil. Waktunya sama, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selamat mengerti Bapak Moderator, yang selamat mengerti juga Bapak Review dan Ibu Review pada hari ini. Baik, saya akan melaporkan terkait tentang progress laporan antara yang telah saya lakukan selama di lapangan, yaitu dengan judul Polisentris Government Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tampak Rokok di Kota Bandar Aceh. Nah, ini merupakan sifatnya laporan antara. Saya mencoba ingin melaporkan berkaitan tentang apa saja progress yang telah saya lakukan. Pertama, saya telah melakukan penelitian lapangan juga karena ini penelitian lapangan berupa wawancara dengan para informan, kemudian telah melakukan FGD atau Forum Group Diskusi sudah dua kali saya lakukan, itu pada bulan 4 dan bulan 5, bulan 6, bulan 4 dan bulan 6 terkait tentang progress-nya. Dan kemudian progress yang telah saya hasilkan, saya telah juga mengusulkan untuk terkait tentang HKI, sudah saya ajukan, dan kemudian berkaitan tentang hasil dan temuan sementara, seperti kemarin yang sudah disampaikan pada saat proposal penelitian, itu bersama dengan Perf Nain-Nain juga, dan Ibu Sukiyati juga, dengan beberapa masukan dan catatan, bahwa saya sudah menyesuaikan dengan catatan dan masukan terkait tentang bagaimana tujuan penelitian, itu adalah menganalisi tentang strategi, dan kemudian juga menganalisi bagaimana pola hubungan kerjasama, dukungan, peribadah multi-stakeholder dalam penerapan kawasan tanpa rokok di Kota Banda Aceh. Nah, temuan saya di lapangan, karena ini penelitian lapangan, ini ada metodenya, semuanya, metode teknik penggunaan data itu ada observasi, wawancara, dokumen FGD, dan dokumentasi. Nah, temuan, hasil temuan sementara, bahwa dasar-dasar KTR ini, itu mengacu pada perwawal Kota Banda Aceh nomor 47 tahun 2011, sedangkan Kota Banda Aceh nomor 5 tahun 2016. Kemudian ada perwawal nomor 40 tahun 2009, 2019, kemudian ada perwawal juga nomor 46 tahun 2017. Nah, kemudian ada kanun nomor 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak. Nah, ini merupakan dasar, apa namanya, landasan normatif lahirnya KTR kawasan tanpa rokok di Kota Banda Aceh. Nah, kemudian hasil yang ditemukan berdasarkan baik hasil wawancara maupun FG di bawah di Banda Aceh sudah memiliki 250 titik lokasi baik sarana tertutup maupun terbuka berkaitan tentang kawasan tanpa rokok. Kemudian, juga ditemukan hasil bahwa selama saya melakukan penelitian lapangan, adanya mitra pelaksana implementasi KTR di Kota Banda Aceh sesuai dengan fokus lokasi yang ditetapkan KTR di antaranya, itu mitra kerjasama dinas kesehatan, kemudian ada dinas perhubungan, dinas pendidikan daya, dinas syarikat islan, dan sapol, pipi, dan WH. Ini sebagai mitra pelaksanaan atau penegakan KTR di Kota Banda Aceh. Kemudian, selain itu juga mitra kerjasama atau mitra strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh sebagai lending sektor itu adalah dinas kesehatan. Selama ini juga mereka melakukan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di antaranya ada Aceh Institut, kemudian ada MPU, Media, Akademisi, CSU atau OSM, dan tokoh masyarakat. Ini merupakan mitra-mitra strategisnya. Nah, itu apa namanya gambaran dari hasil temuan peneliti selama di lapangan ya. Nah, kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa progress sekarang ini setelah akan apa namanya sedang proses menyelesaikan laporan akhir. Kurang lebih ada sekitar 70% sudah menghasilkan progress-nya. Tinggal kurang lebih ada sekitar 30% termasuk laporan akhir, kemudian draft artikel, ya cuma itu aja dua sebenarnya kemudian terkaitan tentang progress hasilnya akan saya lakukan ke depannya. Kemudian ini kegiatan ya untuk kegiatan di lapangan selama di lapangan. Ini output output dari apa namanya laporan hasil penelitian itu adalah laporan lengkap artikel laporan keuangan nah ini sedang saya lengkapi HKI sudah saya selesaikan tinggal menunggu apa namanya progress dari buslit terkait tentang HKI. Demikian hasil progress laporan antara yang dapat saya sampaikan demikian terima kasih Pak Dapur Terima kasih Pak Seki selanjutnya kami persilahkan Pak Mawardi Tidak Tidak ada Baik kami selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Anwar Pak Anwar silakan Oke saya saya terhubung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati yang kami hormati Bapak Ibu para Redward kemudian Bapak Sabrani selaku moderator kemudian seluruh para peserta penelitian yang kami banggakan izin saya kebetulan dalam perjalanan ingin menyampaikan hasil penelitian yang telah kami lakukan terkait dengan toleransi beragama masyarakat Bandar Cihadat Kediri di ruang digital geneologi kontestasi dan arah perkembangannya Alhamdulillah bicara tentang toleransi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa toleransi itu merupakan salah satu indikator dari moderasi beragama moderasi beragama jadi keberhasilan sebuah daerah dalam implementasi moderasi beragama itu masyarakatnya adalah toleransi masyarakatnya toleransi jadi kenapa kami memilih tema toleransi beragama masyarakat Bandar Cihadat Kediri sebagai pengetahuan yang pernah kami sampaikan di presentasi seleksi awal bahwa tema ini kami angkat berdasarkan hasil publikasi dari lembaga secara institut yang merilis bahwa dua kota antara Bandar Aceh Kediri ini dengan hasil penelitian yang cukup berbeda cukup signifikan sementara kultur budaya sejarah itu hampir sama Bandar Aceh kita tahu bahwa sebagai kota intoleran paling bawah sementara Kediri itu merupakan kota toleran masuk 10 besar di Indonesia jadi dari penelitian kami sebagaimana yang telah kami sampaikan juga kepada para reviewer kemarin bahwa kami beritikat untuk datang secara langsung ke Kediri walaupun dana penelitiannya itu penelitian pengembangan Krodi dengan anggaran 25 juta kami ingin melaporkan kepada Pak Nenon Naim kemudian ke Ibu reviewer juga bahwa kami selama 4 hari datang ke Kediri dan melakukan penelitian langsung sana jadi komitmen kami kami jawab karena kemarin Pak Resur juga menyarankan agar ini penelitian hanya dilakukan di Bandar Aceh tapi kami datang ke Kediri selama 4 hari dan melakukan penelitian sana jadi dari penelitian kami yang ingin kami sampaikan kepada Bapak reviewer temuan sementara kami Kediri memiliki sejarah panjang dalam hal keberagamaan agama keberagamaan agama sejak zaman kerajaan Kediri wilayah ini sudah dikenal sebagai pusat kebudayaan dan agama dengan adanya candi-candi Hindu dan Buddha perkembangan Islam di Kediri juga terjadi secara damai dimana ajaran agama hidup berdampingan jadi termasuk di Kediri itu ada namanya forum kerukunan umat beragama dan penghayat agama jadi menurut temuan kami itu jika bakal terbentuknya forum kerukunan beragama di Indonesia itu itu berangkat dari Kediri karena sebelum FKUB terbentuk di Indonesia di Kediri sudah ada forum kerukunan beragama dan penghayat agama itu jadi ternyata Kediri itu berbeda dalam hal itu dengan Aceh dengan Aceh kemudian di Kediri juga hasil temuan kami toleransi peragama di Kediri itu memiliki beberapa aspek unik yang membedakannya dengan daerah lain itu yang pertama temuan kami adalah sejarah dan warisan budaya yang kaya di masyarakat Kediri itu kemudian yang kedua pluralisme masyarakat Kediri itu yang sangat baik yang sangat baik kemudian interaksi sosial yang harmonis kemudian yang keempat pengaruh persantren kita tahu bahwa di sana ada beberapa persantren besar di Kediri termasuk Lirboyo jadi pengaruh persantren dan pendidikan agama yang menjadikan kota Kediri itu menjadi kota yang toleransi kemudian peran tokoh agama dan masyarakat di sana kemudian penggunaan ruang digital untuk promosi toleransi jadi di Kediri itu apa namanya media masa itu selalu diwarnai dengan berita-berita tentang harmonisasi masyarakat itu masyarakat Kediri itu yang secara baik sementara Aceh kita tidak menemukan itu kita hansir tiap hari dibumbui dengan berita-berita yang apa namanya menjurus kepada ekstremisme gitu apa namanya pembobaran jamaah pengajian kemudian pembakaran balai pengajian pembakaran fondasi masjid apa namanya pembakaran fondasi masjid di Isamalanga pengoboman bom lotof di rumah ustaz kemudian konflik antara jamaah MPTT dengan tasafi ini hampir tiap hari di media masa terjadi di Aceh jadi beda sekali dengan kediri kemudian ada tiga faktor temuan kami tiga faktor pertama yang mempengaruhi kediri menjadi hebat yaitu pertama peran ulama di sana cukup berperan kemudian yang kedua politisi kediri itu jadi mereka akur dengan tokoh ulama di sana dan para pengusaha jadi tiga apa namanya tiga faktor ini yang menjadikan kota kediri itu menjadi kota yang paling harmonis tidak tidak ada konflik itu tidak ada konflik di sana jadi tiga hal ini yang menjadi temuan besar oleh kami selama kami melakukan penelitian di kota kediri demikian saya rasa masukan dari para reviewer sangat kami harapkan untuk apa namanya progres penelitian kami ke depan demikian Pak Kabrani lebih kurang mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Mawardi selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Kay dan Ibu Dr. Sugiyati untuk mengamati tiga peneliti kita silahkan terima kasih Pak Sabrani yang pertama yang saya hormati Profesor Nurdin Profesor Nurdin dan Pak Pak Mawardi sudah presentasi bagus tapi ada satu bagian yang saya kira saya perlu beri catatan berkaitan dengan analisis datanya saya baru berbagi di ruang chat satu file untuk analisis data kualitatif Pak Mawardi masih memakai model Miles Haberman lama Miles reduksi data gitu juga dengan Pak Nurdin di buku ini bisa dilihat transformasi dari reduksi data menjadi kondensasi data secara substansi sebenarnya ada upaya ekstraksi dari reduksi itu ya yang saya kira penting untuk disesuaikan dengan penelitian penelitian penelitiannya Prof Nurdin saya kira penelitian yang sangat penting karena ini akan memberi informasi tentang bagaimana Kementerian Agama bagaimana PTKIN bagaimana Al-Quran dipelajari dan berkontribusi terhadap kehidupan umat Islam di Indonesia cuman mungkin butuh ini ya butuh penyajian nantinya yang jauh lebih komprehensif ya Prof supaya kita bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana tasir ilmi Kementerian Agama ini berpengaruh terhadap progresifitas penafsiran kalau berkaitan dengan penggalian data misalnya karena saat penggalian data Prof Yusuf Rafman sedang pengukuan ya waktu itu mantan dekan Musuluddin saya kira di zaman sekarang ini dimungkinkan bagi peneliti untuk tidak hanya menggali data secara langsung bisa juga sebenarnya melalui wawancara online bisa dengan WA dan sebagainya dan kebetulan saya cukup kenal baik dengan Prof Yusuf Rahman dan beliau saya kira akan welcome untuk memberikan informasi pelengkap untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh Prof. Sornuddin saya kira itu catatan saya untuk Prof. Dan untuk Mas Zaki saya senang sekali baca laporannya Mas Zaki ini kan memang menjadi problem besar selain soal lalu lintas soal merokok itu kan menjadi problem di Indonesia karena bukannya tidak boleh tetapi ada mekanisme-mekanisme yang sering diabaikan misalnya mengganggu orang lain mengganggu anak-anak mengganggu perempuan risetnya Mas Zaki ini penting tentang bagaimana kawasan yang tanpa rokok ini diriset saya lihat data-datanya juga sudah terkumpul tadi dilaporkan sudah 70% kadang-kadang yang menjadi tantangan adalah bagaimana data data itu berbicara data itu berbicara bukan sekedar dipajang tapi berbicara dianalisis selalu orang biasanya bilang bunyi bunyi itu dalam makna bahwa ada kontribusi dari data-data yang bagi orang lain biasa tetapi di tangan peneliti ini bisa menjadi luar biasa untuk progresnya saya kira cukup luar biasa ada HKI-nya sudah diproses narasi penggalian datanya juga sudah disajikan dengan baik selamat mas Zaki lancar terima kasih Pak Mawardi Pak Mawardi dan tim saya mohon maaf kemarin tidak bisa bertemu dengan Pak Mawardi di berdiri walaupun beliau menghubungi sedang menggali data tapi tapi saya kira ini laporan yang menyenangkan walaupun kalau kita lihat tidak seindah yang seperti Pak Mawardi tulis tentu realitas itu tidak senormal bahwa diantara KIAI juga ada kontestasi diantara KIAI dan pengusaha juga ada kontestasi dan sebagainya tapi dalam konteks toleransi beragama masyarakat bandar Aceh dan gediri di ruang digital saya mengapresiasi risetnya Pak Mawardi dan tim hanya memang ada beberapa hal yang saya kira tadi terutama bagaimana data-data yang sudah diperoleh khususnya di gediri selama 4 hari itu nanti imbang dengan data-data yang di Aceh karena kadang-kadang kalau kita meneliti di dua lokus lalu kita lebih menguasai satu lokus yang satu lokus itu yang akan dominan di eksplor sementara lokus yang lainnya itu justru kurang tapi ala kulihal saya mengapresiasi atas kerja Pak Mawardi dan tim dan semua syarat rukun untuk laporan antaranya sudah disampaikan terima kasih terima kasih Prof terima kasih Prof terima kasih Prof Ia silakan Bu Dr Seketik selanjutnya terima kasih Pak Tabrani untuk Pak Mawardi dulu saya menangkap ada kesan bahwa kesimpulan sementara saya katakan sementara kan masih laporan antara bahwa toleransi yang terjadi di Aceh dan di Kediri ini seperti dua hal yang sangat jauh berbeda yang satunya bagus banget yang satunya sangat kurang bagus ada kesan seperti itu sementara kemudian nanti indikatornya kayaknya belum dieksplor secara tuntas tadi yang disebutkan indikator-indikator bahwa di Aceh ada kesan yang toleransinya kurang bagus karena banyaknya berita-berita yang yang justru memunculkan intoleransi gitu tadi ada kesan itu ya nah sementara kan banyak banyak atau indikator atau variable lain yang bisa diukur dari dua lokasi ini yang bisa memberikan perspektif pandang yang sama terutama misalnya tadi dari media atau berita-berita tadi kemudian tadi kan sudah disebutkan ada peran ulama ada peran tokoh masyarakat itu kayaknya belum dibandingkan secara sama gitu ya sehingga saya menangkap ada kesan kesimpulan yang tidak seimbang dari dua lokasi ini ini kayaknya perlu menjadi pertimbangan kesimpulan ini terlalu cepat menurut saya ditarik tali simpulnya kecuali sudah membahas setiap aspek-aspek yang memang mendukung kesana jadi aspek-aspek yang sudah ditetapkan di awal sebagai indikator daripada toleransi dan lain-lainnya di dalam penelitian ini itu sudah ditelaah atau dianalisis secara seimbang antara dua lokasi baru bisa kita sampai pada kesimpulan itu mungkin pada aspek lain aja lebih toleran di bidang yang lain tapi mungkin tidak nah ini yang ada kesan itu yang saya tangkap Pak Mawardi itu bagaimana ini Pak Mawardi oh lagi di jalan dia ya beliau lagi di jalan ya oke ya enggak Pak saya kira untuk apa namanya setoran-setoran di sistem laporan antara Pak Mawardi saya kira cukup baik sudah terpenuhi selanjutnya di Pak Zaki ya saya ingin menyoroti penggunaan apa namanya metodologi penelitiannya mungkin kalau tadi di konstribusi dan lain-lain sudah Pak Yai di di metodologi ya di metodologi saya tadi belum ada menangkap observasi tadi disebutkan adanya metodologi yang digunakan antara observasi wawancara dan dokumentasi gitu ya tapi ketika melakukan observasi itu tidak tergambarkan di dalam laporan antara ini misalnya dari wawancara tadi sudah didapatkan datanya begini dan begini lalu di observasi itu belum tergambarkan apa yang menjadi pola atau apa yang menjadi standarisasi untuk mengobservasi juga belum terlihat misalnya ruang ruang apa tadi ruang bebas rokok di public space atau di ruang ini di ruang ini kan itu punya standar ya nah itu mestinya itu di observasi jadi menjadi hal yang menarik apa standarnya lalu dilihat apakah di Aceh sudah memenuhi standar daripada ruangnya itu secara fisik tentu kalau yang di observasi secara fisik juga mungkin yang di observasi juga perilaku masyarakat terhadap itu bisa ini kalau memang observasi ini memang mau benar-benar dilakukan maksud saya kan itu tadi sudah disebut ya observasi wawancara dokumentasi nah observasi ini yang kayaknya yang miss yang kurang lah menurut saya jadi masih sempat lah ditambahkan ya sudah bu saya sudah observasi mungkin belum bunyi di laporannya bu ya secara fisik maupun perilaku masyarakat salah satunya juga yang akan dilipukur di indikator di observasinya baik-baik secara setoran di sistem ya sekiranya cukup baik Pak Mordi juga cukup baik tadi laporan antaranya apa namanya logbooknya dan narasi pengumpulan datanya sudah lengkap baik lalu Pak Nurdin ya Pak Nurdin saya ingin menyorotik laporan yang di sistem kayaknya terlupa memasukkan laporan antara atau saya yang salah lihat ini Pak Prof logbook juga kayaknya masih kurang ya dari jumlah yang seharusnya baik Bu di mohon izin Bu ya anggota tim yang terkait teknis bisa saya jelaskan sedikit di di web akun kami itu sebetulnya ada dua yang tampak di kami dan dua-duanya harus kami isi yang pertama itu ada laporan antara sudah kami isi dan juga laporan pengumpulan data juga sudah ada cuman apa kena nggak nampak atau apa karena di akun kami sudah ada Bu iya 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 oke bisa saja sistem yang atau di sistem yang saya lihat dari sini nggak apa ya karena kebetulan juga kosong yang di saya itu kosong mungkin tak masuk atau bagaimana bisa saja tapi nggak apa-apa masih sempat untuk diisi kembali baik saya kira itu saja masukkan dari saya yang lain-lainnya sudah dari Pak Yay terima kasih saya kembalikan kepada Pak Tabrani terima kasih Bu Dr. Sugati atas saran dan masukannya kemudian sedikit klarifikasi terkait dengan punya Pak Nurdin untuk punya Pak Nurdin itu kemungkinan memang belum terisi karena kalau kita lihat di sistem itu untuk Pak Nurdin Pak Nurdin itu logbook memang di sini sudah terisi logbook kemudian laporan antara kemudian narasi pengumpulan data itu adalah tiga hal yang berbeda sedangkan untuk logbook itu sepertinya memang tidak diisi karena di sistem di catatan kami mendapati bahwa hanya dua yang diisi artinya mau izin Pak logbook kami terbuka di jam 10 malam Pak hari terakhir karena memang terkunci selama ini Pak ini catatan kami di catatan kami di dalam evaluasi kami kemarin itu kami juga sudah mencatat bahwa penelit yang melanggar aturan nah jadi ini di sini kami hanya mendapati dua nah kemudian untuk ini sudah oke sudah aman kemudian untuk yang ini sudah sudah aman cuman ini karena ini untuk di bagian logbook itu harus diisi per item Bapak jadi jika ada item itu sampai 30 maka sampai 30 item itu harus diisi nah di sini kami cuma melihat hanya dua tangan kontrak tapi gak apa-apa ini masih bisa diisi masih bisa diisi sampai sebelum seminar hasil nantinya ya baik selanjutnya kami persilahkan untuk Pak Anwar kemudian dilanjutkan dengan Pak Deddy Sumardi dan Ibu Dokter Yuni Roslaili selama kami persilahkan kepada Pak Anwar waktu sama maksimal 10 menit ya kami persilahkan Pak silakan Pak Anwar dimulai terima kasih ya Pak Pak Anwar suaranya belum ada Pak ini sudah terdengar Pak Taberani suara terdengar tapi slide-nya kenapa dimatikan Pak ini tak tertampilkan kembali iya tadi sudah tampil slide-nya tapi dikeluar lagi oke baik sudah ya ini sudah ya sudah Pak ya silakan Pak terima kasih Bapak Ibu langsung saja membaca Al-Quran yang kita masukkan di sini adalah membaca Al-Quran di kuburan yang kita masukkan di sini adalah membaca Al-Quran pada orang-orang yang baru saja meninggal jadi kalau pagi hari meninggal atau siang hari meninggal itu malam harinya sudah mulai dilakukan pengajian Al-Quran atau membaca Al-Quran di samping kuburan tentu dengan harapan dengan apa namanya dengan harapan si mayat itu mendapat keringanan di alam kuburnya juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dua malaikat muka dan akhir dan juga mendapat pengampunan dari Allah SWT inilah harapan-harapan yang biasanya diharapkan oleh para orang-orang yang melakukan praktek-praktek pengajian ini nah praktek ini sebetulnya tidak asing bagi masyarakat Aceh itu sudah sejak dulu itu sudah ada cuma terbatas pada kelangan-kelangan tertentu upamanya kelangan-kelangan yang termasuk dari ahlim ulama atau juga orang-orang yang punya kemampuan tetapi dulunya itu sifatnya adalah apa namanya sukarela ya sukarela dengan menunjuk pemuda-pemuda yang pasih dalam membaca Al-Quran untuk mengaji di kuburan-kuburan tersebut nah ini berbeda sekali dengan apa yang berkembang sekarang ini ini sudah kalau kami melihat ini sudah apa namanya sudah mengejala fenomena ini sudah mengejala dan sudah seperti satu paket dengan kegiatan-kegiatan pada upacara kematian lainnya seperti samadiyah atau kenduri senujuh dan lain sebagainya jadi pengajian mengaji Al-Quran ini sepertinya tidak bisa ditinggalkan dan masyarakat kayaknya cenderung untuk melaksanakan itu nah kegiatan-kegiatan kekinian inilah sebetulnya yang menurut kami perlu menarik untuk digali sedara lebih mendalam nah prate-prate ini juga menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah-tengah masyarakat jadi oleh karena itulah dua persoalan pokok ini kami rumuskan yang pertama bagaimana prosesi mengaji di kuburan kemudian bagaimana perspektif masyarakat awam intelektual reformis dan ulama-ulama daya terhadap praktek tersebut metode yang kita gunakan sebagai sebuah kajian antropologi tentu kita menggunakan metode deskriptif yang intinya adalah menjelaskan memotret atau mendeskripsikan fenomena secara lebih mendalam secara lebih mendetil dan lebih komprehensif nah kemudian lokasi yang sementara ini kita lakukan penelitian ada dua desa yang masing-masing sebetulnya mewakili desa-desa yang ada di Aceh Besar dan juga di kota Bandar Aceh kemudian yang data-data di lapangan itu kami peroleh dengan wawancara kami menggunakan apa namanya semi-deep interview maksudnya memang interview penuh tapi mungkin ada catatan-catatan yang mungkin terlewatkan pada saat wawancara jadi kita catat dan ini contoh kita gunakan agar proses wawancara antara interviewee dengan interviewee itu merasa lebih nyaman nah kemudian nah kemudian juga kita berkaya dengan observasi ini sama sekali untuk menjawab pertanyaan yang rumusan masalah yang yang pertama bagaimana prosesi jadi itu kami coba portret kami coba amati walaupun nantinya itu adalah saling dilengkapi dengan wawancara kemudian nah hasil sementara hasil temuan sementara yang pertama ingin kami sampaikan bahwa di lokasi yang kami teliti itu memang terdapat pelaksanaan atau praktik mengaji Al-Quran di kuburan tetapi ada variasinya dilihat dari segi waktu ada yang menyelenggarakan full tujuh hari itu tidak putus-putus kalau ketemu dengan hari Jumaat itu biasanya diganti oleh para remaja gadis-gadis yang apa namanya yang tergolong di dalam ahli keluarga daripada orang yang musibah itu itu biasanya diganti kemudian nanti diganti lagi oleh orang-orang atau pemuda yang sudah selesai Jumatan jadi pengajiannya itu tidak putus selama tujuh hari kemudian ada juga di desa di salah satu desa yang hanya terbatas ketika ketemu dengan hari Jumat umpamanya orang yang meninggal itu hari Rebu atau hari Kemis maka sebelum Jumat itu sudah berakhir jadi tidak berlangsung sejarah tujuh hari dan tujuh malam kalau meninggalnya hari Kemis berarti sampai ketemu dengan hari Jumat itu sudah selesai itu variasi-variasi yang kami temukan kemudian inisiasi ini siapa sebetulnya yang inisiasi pelaksanaan pengajian di kuburan itu itu ada dua juga bervariasi ada varian yang memang ada orang-orang yang sudah terbiasa mengaji di kuburan itu menawarkan kepada ahlul baik untuk melaksanakan pengajian Al-Quran dengan berbagai syarat yang umpamanya kelengkapan-kelengkapannya kemudian juga adalah biaya insentifnya yang barangkali itu dibuat perjanjian dengan ahlul baik nah di samping itu ada juga varian justru yang menawarkan itu adalah ahlul baik itu sendiri ahlul baik itu sendiri juga termasuk dalam insentifnya insentifnya itu yang menawarkan itu adalah ahlul baik jadi berapa dia bisa memberikan insentif untuk satu orang dan berapa banyak anggota yang bisa dihadirkan itu ditanggung semuanya oleh apa namanya oleh ahlul baik itu nah ini jadi ada ada juga yang paketan paketan sampai 10 atau sampai 15 itu semuanya dibebankan kepada ahlul baik kemudian yang yang selanjutnya kelengkapan-kelengkapannya atribut-atribut di dalam melaksanakan kegiatan tersebut itu semuanya ditanggung ditanggung oleh ahlul baik baik konsumsi dan lain sebagainya ini ditanggung oleh ahlul baik ini barangkali yang sudah kita temukan sementara dan penelitian ini belum berakhir dan kami coba akan memperkaya terus dengan apa namanya pengajian-pengajian baik di desa yang sudah kami letakkan ataupun desa di sekitarnya saya rasa itu Pak apa namanya Pak Sabrani yang biasa sampaikan beranggap saya mau maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Pak Anwar selanjutnya kami persilahkan Pak Deddy Sumarbih Pak Deddy Sumarbih tidak ada dilanjutkan sama Bu Yuni silahkan oke jika tidak ada mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Riza Afrian Mustakim boleh Pak sebentar saya share screen Pak Pak Riza silahkan oh tapi ini Bu Yuni sedang share screen ya Pak mungkin setelah ini Bu Yuni karena tadi dipanggil tidak ada jawaban silahkan Pak Riza setelah Pak Riza mungkin bisa dilanjutkan Bu Yuni jadi Bu Yuni silahkan siap-siap Pak 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 Tabrani bisa mohon izin share screen dari Bapak Pak ini sepertinya tidak sinkron di laptop saya Pak di waduh gak ada pula di saya gak ada PPT-nya di saya sebentar yang udah masuk yang udah masuk di sini ada ada yang ada yang tidak atau kalau Bu Yuni sudah siap beliau saja duluan mungkin Pak boleh boleh Bu Yuni silahkan Bu Yuni ada Bu Yuni siap Pak silahkan saya kirim ya ya Apa sudah Pak? Sudah masuk belum? Masuk, tapi bukan PPT-nya, Bu. Tampilan fail banyak. Ini nggak ada, ini Pak. Mungkin sama kayak Pak ini. Belum terupdate atau gimana? Sudah Pak yang saya coba lagi. Bukan, ini Bu. Tampilan, Ibu. Subscreen-nya sudah tampil, tapi Ibu bukan nge-share PPT, tapi nge-share fail. Harusnya dibuka. Ya, dibuka aja. Dibuka dulu, Pak. Ya, di-double-click, Bu. Udah, Pak. Nggak, Bu. Ini dimatikan dulu, Bu. Dimatikan dulu share-nya, kemudian share ulang. Yang di-share PPT-nya. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Share screen. Bidah, Bu. Baik, Pak. Nah, udah. Itu udah tampil. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kami hormati, para reviewer yang terhormat, kemudian ke Pak Moderator dan teman-teman sekalian. Izinkan saya mengambil sedikit waktu untuk menjelaskan progres dari penelitian kami terkait dengan penelitian dasar interdiscipliner yang berjudul penelitian kasus penelitian seksual terhadap anak di Aceh melalui peradilan adat, sebuah solusi dengan pendekatan pelurasan hukum dan psikologi. Terbakan masalah, disudah kemarin, kita sampaikan bahwa banyak kasus keserapan seksual di Aceh yang setiap tahun kita lihat meningkat. Kemudian Aceh juga punya satu keistimewaan sebagai daerah khusus yang diantaranya khusus dalam hal penyelesaian adat. Kemudian rumusan masalah kami dua, terkait bagaimana regulasi hukum adat baik di Indonesia maupun di Aceh. Kemudian yang kedua, kami ingin melihat adakah kemungkinan penyelesaian kasus kekerasan seksual di Aceh dengan menggunakan peradilan adat. Karena kami bertanya, karena kami tahu betul kasus kekerasan seksual bukanlah titiring, bukan tindak pidana ringan, tapi di sisi lain, gejala atau kekerasan seksual sementara di Aceh dan kami mencari data dari direktori sejumlah mata masyarakat. Ada kasus-kasus kekerasan seksual pada anak yang tertunda, artinya diselesaikan pada tahun berikutnya. Keputusan penelitian, dua, seperti yang sesuai dengan rumusan masalah, kami ingin mengetahui regulasi hukum adat baik di Indonesia maupun di Aceh. Kemudian kami ingin mengetahui adakah kemungkinan seprospek penyelesaian kasus kekerasan seksual di anak-anak di Aceh melalui hukum pelayanan adat. Untuk itu, maka fokus kami ada dua, kami melihat regulasi dan kami menjaring pendapat dari sejumlah lembaga terkait dengan hukum adat dan termasuk juga tokoh masyarakat. Nah, itu sebagai laporan kami bahwa kami sudah melakukan mencari sejumlah pencarian data, baik di Mahkamah Syariah Provinsi, kemudian di Mahkamah Syariah Aceh Besar, Banda Aceh. Ini sebagai sampel saja, kami mencari data atau wancara dari Majus Adat Aceh maupun Aceh Besar dan Banda Aceh. Kemudian kami melakukan FGD dengan sejumlah tokoh masyarakat, Tuh HAP, Tuh HAP, Tuh HAP, TDI, dan sejumlah akademisi di Pasca Sadana Win Arangiri, Banda Aceh. Kami juga melakukan wawancara dengan para konselor yang melakukan pendekatan atau penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak-anak. Kemudian kami juga mendatangi kantor TPA, kemudian kantor PSPA. Nah, hasil yang kami dapatkan untuk sementara, kami menemukan di Indonesia ada banyak regulasi undang-undang yang membicarakan tentang atau membuka peluang terhadap hukum-hukum adat. Itu banyak sekali. Ada yang kita kenal dengan kita sekarang, restoratif biasis, juga ada mediasi-mediasi, albitrase-albitrase yang melakukan penyelesaian kasus melalui mediasi atau non-indikasi. Juga, apalagi di Aceh, ada kurang lebih 13 bahkan diamanakan untuk melakukan adanya peradilan adat di Aceh. Jadi, terkait dengan adat, bahkan konon tentang adat itu lebih banyak daripada konon tentang hukum di dana atau di mana. Nah, sejauh ini, sementara kami menemukan hasil, hasil demikian kami, berkait dengan adakah kemungkinan atau prospek misalnya kasus keterangan seksual pada anak. Jadi, Aceh ini, dengan mengenakan hukum adat, dari wawancara kami, kami mendapatkan tiga tipologi jawaban. Bahwa semua narasumber atau yang kami wawancarai, mereka bersepakat bahwa apabila kasus keterangan seksual itu dengan tipologi ringan, itu mereka sepakat bisa diselesaikan secara hukum adat. Yang kedua, apabila kasus keterangan seksual itu dalam kualifikasi berat, mereka bersepakat harus diselesaikan secara peradilan. Nah, ada pun apabila kasus keterangan seksual itu dengan kualifikasi sedang, di sini ada perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu adalah dari sejumlah instansi yang kami wawancarai, itu ada Mahkamah Syariah di Provinsi maupun Banda Aceh dan Aceh Besar, kemudian Mahkamah, ada Provinsi maupun Banda Aceh, kemudian DB3A, kemudian intinya kalau lembaga-lembaga pemerintahan, mereka mengatakan bisa saja kasus keterangan seksual pada anak dengan kualifikasi sedang diselesaikan dengan hukum adat, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Mereka pun menunjukkan syarat-syaratnya, antaranya adanya kepastian hukum, mempertimbangkan nasib korban, dan segala macam. Kemudian pada pihak yang kedua, itu menolak kasus keterangan seksual pada anak dengan kualifikasi sedang diselesaikan secara hukum adat. Mereka memilih untuk menyelesaikan secara pengadilan, karena mereka tidak menyakini adanya kemampuan dari pemangku adat untuk menyelesaikan kasus yang seperti ini. Karena menurut mereka, kasus-kasus yang diselesaikan di pengadilan saja banyak yang mengewakan, apalagi diselesaikan secara hukum adat, di mana memang pemerintah Aceh sendiri belum melakukan semacam pembinaan bagaimana formal terkait dengan peradilan adat ini. Jadi yang ada selama ini hanya sebatas regulasi atau konon, tapi belum ada semacam juknisnya. Nah oleh karena itu, kami melakukan analisa dalam kesimpulan kami, sebenarnya mereka pun sepakat. Kalau kesimpulan seksual dengan kualifikasi sedang diselesaikan secara hukum adat, namun dengan catatan tersendiri. Jadi satu pihak mengatakan setuju tapi dengan catatan, satu pihak mengatakan tidak setuju juga dengan catatan. Nah jadi kami menentukan sesungguhnya mereka setuju tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah begitu. Itu kami pikir untuk sementara hal yang kami temukan selama pendidikan ini. Kemudian terus selanjutnya kami menggambarkan, membayangkan andai prospek ini diterima, maka kira-kira gambaran peradilannya seperti itu. Jadi ada peradilan gampung, terhadap kasus kekerasan sesuatu diselesaikan secara peradilan gampung dulu. Apabila di gampung itu tidak selesai, diselesaikan secara peradilan mikim. Nah apabila nanti masih ada THP yang tidak puas, itu baru kemudian diserahkan ke mahkamah syariah. Artinya diselesaikan secara litigasi atau secara pengadilan. Kami pikir itu dapat kesimpulan sementara dari penelitian kami. Demikian tentu kami berharap adanya masukan dan saran yang dari para reviewer untuk menyempurnakan hasil penelitian kami ini. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Narasumber yang kami mulakan dan teman-teman peneliti lainnya, izinkan saya mempresentasikan hasil temuan seminar antara saya yang sifatnya itu masih belum final pastinya. Tema penelitian kami adalah Penentuan Al-Bulang Kamariah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia atau dikenal dengan istilah MPTTI, Studi Terhadap Potensi Perbedaan Puasa dan Hari Raya di Indonesia. Sedikit kami uraikan penelitian ini berangkat dari metode yang digunakan oleh MPTD, di mana kerap kali MPTD itu berbeda dengan keputusan pemerintah. Kalau sejauh ini yang diketahui itu perbedaan itu tidak hanya pada persoalan hisap dan ruyah lagi, tapi sudah mengkerucut. Yang menjadi perbedaan itu adalah perbedaan dalil ataupun perbedaan dalam ranah kriterianya. Jadi ada yang menggunakan kriteria wujudul hilal, kemudian ada yang menggunakan kriteria imkan nuruyah atau imkan nuruyah nahlatul ulama. Hanya saja yang menarik dari MPTTI ini adalah mereka menggunakan satu metode yang dikala pemerintah dengan beberapa ormas lainnya itu bersamaan berpuasanya, karena posisi hilal mungkin sudah tinggi, baik itu sudah memenuhi kriteria wujudul hilal ataupun kriteria imkan nuruyah, baik punya Mabims ataupun punya nahlatul ulama, tapi MPTTI bisa saja berpuasa lebih lambat atau lebih maju selama satu hari. Nah, hal itu ditunjukkan dengan beberapa kejadian ataupun beberapa hal. Pertama di satu Ramadan 1442 hijriah dan seiring berjalannya penelitian ini juga di penentuan satu syawal kemarin 1445 hijriah itu juga MPTTI berbeda dengan mayoritas ormas atau bahkan pemerintah, di mana pada saat itu ketinggian hilal di Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke itu sudah mencapai ketinggian 4 sampai dengan 7 derajat. Yang problemnya di ketinggian tersebut memang di wilayah di mana MPTTI melakukan nuruyah itu tidak terlihat hilalnya, sehingga mereka memutuskan untuk istikmal. Meskipun pada saat penetapan satu syawal 1445 hijriah tersebut, Indonesia itu hampir mayoritas tempat itu melihat hilal. Hanya saja memang di wilayah Sumatera itu tidak ada hilal yang terlihat. Tapi kalau kita mengacu kepada matelak 8 derajat busur, wilayah Malaysia sebenarnya itu masih masuk dalam satu matelak kalau mengacu kepada matelaknya MPTTI, tapi mereka tidak menganggap itu sebagai matelak karena dianggap berbeda matelak. Karena ada permahaman konsep matelak yang berbeda. Nah, dari permasalahan tersebut muncul tiga rumusan masalah yang sudah ditambahkan juga saran dari Ibu Doktor Sukiyati waktu itu terkait dengan menambahkan dampak sosial masyarakatnya terhadap perbedaan puasa dan harianya oleh MPTTI tersebut. Yang pertama di sini ada bagaimana metode penentuannya, kemudian implikasinya, yang terakhir itu tentang dampaknya. Metode penelitian tidak saya jelaskan lagi. Hasil temuan sementara penelitian ini, untuk yang pertama, setelah kami dan tim melakukan penelusuran penggalian data dan seterusnya, ternyata MPTTI itu menggunakan ruyah konvensional. Yang dimasuk dengan ruyah konvensional itu adalah ruyah yang semata-mata hanya mengacu kepada ruyah dan hanya ruyah yang menjadi penentu dari masuk tidaknya awal bulan baru. Nah, jadi ruyah itu juga dikatakan konvensional karena ruyah itu persis menurut anggapan mereka sebagaimana ruyah yang diajarkan oleh Nabi pada masa Nabi melakukan ruyah di saat dulunya. Jadi ruyah yang dilakukan itu tidak boleh menggunakan alat apapun. Kemudian, kalaupun menggunakan hisap-hisap itu hanya sebatas pembantu dan bukan hisap primernya mereka, tapi mereka menggunakan hisap yang dikeluarkan oleh BMKG ataupun hisap yang dikeluarkan oleh Prof. Thomas Jamaluddin, sehingga hasil hisap itu dijadikan sebagai acuan kapan mereka harus melakukan ruyah. Nah, yang pertama itu berarti ruyah itu konvensional, artinya mereka tidak pakai alat, mereka tidak punya hisap mandiri, tapi hisap orang lain yang digunakan untuk ruyah mereka. Kemudian, cakupan matlah lokalnya itu masih sangat bias sekali. Bias dalam artian, MPTT tidak punya batasan yang pasti. Apakah matlah yang digunakan itu adalah matlah berdasarkan, diperbolehkan batas kosarnya sholat, ataupun matlah 24 farsah, atau matlah 8 derajat busur. Tapi mereka beranggapan, matlah yang dimaksud di sini adalah sama waktu terbit dan terbenamnya matahari. Kalau seandainya itu yang menjadi acuan, maka sangat sempit sekali matlahnya. Bahkan bisa dikatakan hanya Aceh ini saja yang menjadi satu matlah. Tapi dari beberapa narasumber yang kami wawancara itu ada perbedaan. Ada yang beranggapan bahwasannya matlah itu batasnya dari Aceh sampai dengan Padang, tapi ada juga yang beranggapan dari hasil wawancara kami, matlah yang mereka gunakan itu adalah satu pulau Sumatera. Sedangkan di luar itu, maka itu bukan bagian daripada matlah. Kalau hilal terlihat di luar pulau tersebut, ataupun di luar batasan Aceh sampai dengan Sumatera Barat, maka itu dianggap bukan hilal yang bisa diberlakukan di wilayah mereka. Nah, kemudian hasil temuan yang kedua, penentuan awal bulan MPTT ini itu berpotensi terhadap perbedaan dengan mayoritas Ormas ataupun pemerintah, karena pada saat kondisi mendung ataupun pada saat hilal rendah, itu pasti tidak mungkin terlihat, terutama untuk wilayah Aceh yang selalu diikuti oleh mendung pada saat terjadinya huruf atau terbenamnya matahari. Maka ini akan menjadi poros yang sangat berseberangan dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik melalui unifikasi kalender hijriah atau dengan sinkronisasi hisap untuk kalender hijriah, sinkronisasi untuk hisap kalender hijriah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama pada beberapa waktu yang lalu di Surabaya. Ini sangat berseberangan. Artinya, kalau mengacu kepada metode ini, maka potensi itu akan semakin besar dan punya jarak yang cukup signifikan. Nah, mengenai hasil temuan terakhir terkait dengan dampak sosialnya, pertama, bagi mayoritas pengikut MPTT, yang jumlahnya itu kalau berdasarkan hasil wawancara itu mencapai jutaan, baik di Aceh ataupun di luar Aceh atau bahkan di luar negeri, mereka beranggapan ini tidak punya dampak signifikan, walaupun ada beberapa kali itu mereka berbeda dengan normas mayoritas dan pemerintah. Tapi masyarakat di luar MPTT itu merasa dibingungkan. Kalau bisa disampaikan bahwa di barat selatan Aceh sendiri atau bahkan di Aceh, itu bisa jadi untuk penetapan awal bulan kamar ya, terutama di puasa, hari raya, dan haji, itu biasanya bisa sampai dengan tiga waktunya. Jadi ada yang duluan untuk jamaah di Tarekat Syatariah, kemudian berikutnya itu nanti mayoritas, baik pemerintah ataupun beberapa ormas besar, baru yang terakhir itu nanti adalah MPTT. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sangat mengharapkan masukan yang konstruktif dari Bapak Ibu Narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza. Selanjutnya kami bersilakan untuk Prof. Syai dan Bu Dr. Sekiyati untuk mengomentari tiga peneliti kita. Terima kasih Mas Tabrani. Yang pertama untuk Pak Anwar ya. Pak Anwar, penelitiannya sangat menarik ini kan? Karena menguraikan fenomena keberagamaan masyarakat. Saya kira yang penting juga dipertimbangkan adalah apa yang tadi Pak Anwar sampaikan tentang pergeseran, pergeseran model pelaksanaannya. itu saya kira bisa menjadi sub dari perumusan masalah pertama atau dibikin perumusan masalah tambahan, karena ada datanya. Misalnya digali bagaimana bisa terjadi perubahan yang seperti itu, faktor apa, dan sebagainya. Saya kira itu akan membuat risetnya Pak Anwar akan jauh lebih kuat, karena kualitatif itu kan dinamis. Rumusan masalah bisa berkembang sesuai dengan penggalian data. Penting juga di, ini Pak, dibedakan nanti antara paparan data dan analisis data. Itu dua hal yang berbeda supaya tidak overlapping. Lalu yang ketiga perlu ditambahkan, karena saya baca di laporan antara belum muncul analisis data. Bagaimana analisis data dilakukan? Datanya sudah cukup komprehensif, tapi bagaimana data itu dianalisis, saya kira itu penting dimunculkan nanti di dalam laporan. Selamat Pak Anwar, tinggal mengolah dan membuat laporan akhir agar terpenuhi kriteria selesainya penelitian nanti. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang berikutnya, Ibu Dr. Yuni Roslaili. Ibu Yuni, saya lihat sudah ada tiga file di dalam akunnya Ibu Yuni, tapi saya belum baca narasi tentang laporan antaranya. Saya bayangkan itu, Ibu Yuni bikin bab satu, bab dua, bab tiga, gitu ya. Tapi yang saya baca di narasi penggalian datanya, sebenarnya data kan sudah Ibu gali. Dokumen sudah cukup banyak ya, Ibu, yang saya baca. Nah, jadi yang menjadi agenda adalah bagaimana Ibu menarasikan hasil interview, dokumentasi, hasil observasi, itu menjadi laporan demi laporan yang kemudian dianalisis secara baik. Nah, itu kadang juga muncul persoalan itu ya. Soalannya kadang-kadang data sudah didapat terus mau diapakan. Itu kan juga penting. Makanya dalam penelitian itu kan ada PAMEO begini. Semua data yang kita peroleh dalam penelitian itu penting, tapi bukan berarti semua data itu penting untuk digunakan. Nah, itu maka berlaku ada yang disebut dengan, apa tadi istilahnya, saldana itu, kondensasi data. Dipilih data-data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Nah, saya kira itu untuk Bu Yuni, kita berharap nanti laporan akhir, lalu output outcome-nya itu terpenuhi, sehingga ini, saya kira ini cukup penting dalam konteks, isu ini kan sedang menjadi isu nasional. Nah, masing-masing PTKI diminta untuk membuat semacam SK Rektor gitu ya, tentang cukup penting berkait dengan ini. Nah, kalau Ibu sudah membawa hasil ini, saya kira ini akan menjadi salah satu referensi tentang bagaimana proses penyelesaiannya, proses penyelesaian ketika ada kasus seperti yang, apa yang diteliti oleh Ibu Yuni Rosleli. Terima kasih. Sami-sami, Ibu. Yang berikutnya, Mas Riza Afrian. Saya membaca beberapa berita, beberapa laporan, beberapa artikel tentang majlis pekajian Tauheta South Indonesia ini. juga membaca beberapa berita tentang persidangan-persidangan yang cukup unik ya dari kelompok ini gitu ya. Nah, menurut saya itu bagian dari dinamika kehidupan keagamaan ya, yang saya kira penting untuk dipahami. Dan Pak Riza, saya kira tepat ketika memilih data ini, kelompok ini atau organisasi ini sebagai obyek penelitian. Nah, tantangannya adalah, ini yang saya lihat belum dituangkan ya nanti, bagaimana validitas data yang diperoleh oleh Pak Riza ketika nanti disajikan. Karena ini juga, kalau saya melihat ada tipologi tertentu dari kelompok semacam ini biasanya agak sulit untuk memvalidasi data ya, karena karakternya tidak hanya karakter komunal ya. Tapi itu saya kira menjadi tantangan nanti Pak Riza ketika menyajikannya. Dan saya kira itu akan memberi perspektif yang luar biasa. Di tempat saya juga ada kelompok dengan karakteristik yang semacam ini. Dan kalau Idul Fitri selalu lebih dulu dibanding kelompok yang lain. Dan dia menggunakan parameter atau alat ukur tertentu untuk menentukan hilal. Dan itu tidak bisa dipaksakan juga, tidak bisa dijembatani juga, didialogkan juga, deadlock. Tapi ini kan bagian dari dinamika keberagamaan yang minoritas, tidak akan mendapat pengikut besar, tetapi selalu eksis. Dan bagi kelompok mainstream ini dianggap dalam tanah gigi kurang disepakati. Tapi itulah saya kira fakta yang menarik disajikan oleh Mas Riza. Terima kasih, itu syaitan dari saya. Terima kasih, Prof. Pempersilahkan, Bu Doktor. Baik, terima kasih, Pak Tabrani. Saya mulai dari Pak Nuwar juga mulanya. Baik, Pak Nuwar. Maaf ya. Tadi saya sudah membaca laporan dan mendengar presentasi Bapak. Sudah terpampang bagaimana pola-pola dan variasi bagaimana membaca Al-Quran di makam. Itu dipraktekan oleh masyarakat. Cuma saya mau konfirmasi dulu ini. Di judul, di dalam sistem itu ada dalam kurungnya itu praktek, perspektif, dan debate. Ada debate. Tapi di laporan hanya praktis dan perspektif. Ini yang mana yang dipakai ini, Pak Nuwar? Sebenarnya. Yang di SK kan yang mana sebenarnya? Maaf, Bu. Ini saya ulang kembali pada waktu seminar proposal kemarin. Maaf, Pak Profesor. Kemarin ada saran dari, ya. Itu lebih bagusnya, itu didalami pada proses-prosesinya. Kemudian pada perspektifnya. Jadi tidak, tidak, apa namanya, tidak lebih fokus kepada proses debat. Begitu. Jadi tidak membincangkan bagaimana terjadinya perdebatan tentang praktek itu, gitu ya. Iya, iya. Lebih. Saya maaf-maaf, ini bukan. Bukan saya, tidak, apa namanya. Konfirmasi kalau terkait dengan itu. Maka kemudian, sekiranya tadi pola-pola dan variasi prakteknya itu sudah digambarkan, tapi di laporan antara itu masih ringkas banget, ya, Pak. Masih ringkas banget. Jadi belum digambarkan, misalnya kalau belum tergambar, kalau misalnya apa yang dilakukan di situ, bagaimana cara duduknya. Biasanya kalau kualitatif kan dia narasinya lebih deskriptif, ya. Jadi orang yang membaca laporan itu akan terbayang bagaimana praktek itu dilakukan. Memang ada foto-foto, ya. Tapi itu kan belum mewakili dari rutinitas, apa namanya, prosesi, ya. Mungkin lebih tepatnya prosesi bagaimana Al-Quran itu dibaca. Misalnya ada pergantian soal Jumat, ada yang satunya mau ke kamar mandi, ya, itu bagaimana. Itu kan perlu dideskripsikan, menurut saya. Karena ini kan cerita tentang praktek. Jadi praktek itu memang detil, menurut saya, sehingga pembaca paham apa yang dilakukan oleh masyarakat itu. Jadi dari variasi-variasi itu, menurut saya perlulah dijelaskan secara, dilengkapilah. Nah, tapi ini saya kira tidak mengapa, karena masih laporan antara, ya. Namun, apa namanya, sebagai masukan lah, saya kira pengingat lah, seperti yang dikatakan Pak Yayi di awal. Nah, mengenai pergeseran, tadi saya juga berpikir, ada nggak pergeseran praktek ini setelah adanya media sosial? Misalnya setelah adanya, ada nggak perubahan itu? Itu yang perlu dicek di lapangan, atau masih sama dengan yang lama? Misalnya sekarang ini kan sudah ada WA. Sebenarnya mungkin masyarakat nggak melanjutkan duduk di makam, di sekitar makam, dan bikin pondok di situ, tapi mereka sudah pakai WA saja, pakai grup. Ini ya, nanti sampai ini tanggal sekian, jangan putus, gitu-gitu. Ada nggak pergeseran praktek yang seperti itu? Nanti itu mungkin bisa dikonfirmasi ya, di beberapa tempat, gitu. Atau pergeseran yang sebagaimana juga dimasukkan oleh Pak Yayi tadi, ada nggak pergeseran praktek dengan adanya perubahan-perubahan masa ya, yang sekarang ini lebih mudah. Saya kira itu. Logbook, laporan antara, ya sudah ini ya. Baik. Sekarang Pak Riza. Saya tadi ketika mendengarkan Pak Riza, itu saya kebayang, di Aceh itu nanti akan ada paling tidak tiga waktu untuk hari raya lah, katakanlah hari raya ya, misalnya ada yang ikut dengan pemerintah, ada yang ikut dengan Muhammadiyah misalnya, Muhammadiyah kan juga sering berbeda ya, terus ada yang ikut dengan MPPTI, gini. Itu terjadi nggak itu, Pak Riza? Sampai 3 waktu, gitu. Terjadi, Bu. Kebetulan untuk satu syawal 1.445 hijriah, kemarin kejadiannya seperti itu, Bu. Yang barusan kita lalui ini, Bu. Jadi ada jamaah pertama itu namanya Tarekat Syatariah Abu Muda Senagan Pelekung, Bu. Jadi itu dulu yang hari raya, kemudian selang dua hari baru pemerintah sama NU, pemerintah dan beberapa rumah seberat lainnya kan kebetulan berbarengan kemarin, ya, Bu. Nah, baru sehari setelahnya itu masuk ke waktu untuk MPTT, Bu. Jadi ada tiga waktu untuk satu syawal kemarin. Makanya itu yang menjadi sorotan untuk dinamikanya, Bu. Nah, MPPT ini kalau nggak salah ini termasuk majelis yang banyak jamaahnya, ya. Betul, Bu. Dari penelusuran kami katanya jumlah anggotanya itu hampir mencapai satu jutaan, Bu. Saya juga ada teman yang terlibat dalam zikir-zikirnya MPPT itu sampai ke AC-AC perbatasan Sumatera di Singkil, di Subulusalam. Itu kan perbatasan Sumatera dengan tanah batak itu, ya. Tapi itu mereka di situ eksis dan kuat, gitu. Nah, ini ya sebenarnya mungkin di penelitian yang akan datang sih tapi benar-benar kurius saya. Makanya kemudian di awal proposal kemarin itu saya mengusulkan apa dampaknya. Dampaknya tadi sudah tersampaikan juga bahwa masyarakat akhirnya bingung, gitu ya. Bingung mana ini, gitu. Yang sebenarnya, gitu ya. Jadi kayak kayak nggak bersatu, gitu. Umat Islam itu. Tapi itu saya kira nanti bisa dilanjutkan pada penelitian selanjutnya, ya. Cuman sebagai temuan-temuan yang mungkin peneliti dapatkan ketika menggali data di lapangan menarik juga bila bisa diselipkan dampak-dampaknya itu tadi, kayaknya. Menurut saya ini, ya. Baik, Pak. Satu lagi, mungkin yang berkaitan dengan penentuan awal bulan. Saya belum baca detail, sih. Apakah itu digambarkan bahwa penentuan awal bulan itu dibandingkan nggak dengan Sataria, dengan Enu, atau yang lainnya. Ada nggak digambarkan perbedaannya secara ringkat sebagai ketika membaca laporan ini akan tergambar. Ini penentuannya dengan Matra, ini dengan ini, ini dengan ini, dengan Rukyat, ini. Ada nggak? Sementara dalam rencananya tidak ada, Bu. Jadi, saya cuma fokus ke penentuan punya MPTT saja. Tapi, kalau memang nanti itu diperlukan, mungkin bisa saya tulipkan dalam beberapa paragraf di penelitian ini, Bu. Ya, karena kalau dia sendirian gitu, menurut saya kayak, kalau saya sih, tadi mencari-cari, gitu. Apa bedanya dengan ini? Tapi, itu kan data ya. Saya kira kalau itu memang ditemukan dan tidak mengganggu dari tujuan penelitiannya, menarik juga, kok ditambahkan. Menurut saya. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Nanti kita bisa tambahkan, insya Allah, Bu. Baik. Terima kasih, Pak Riza. Terima kasih banyak kembali, Bu. Bu, Bu Yuni. Bu Yuni ini cerita kasus pelecehan seksual anak ya. Ini kasus yang selalu rame dan menarik, yang saya kira tidak habis-habis ini dibincangkan ya. Tapi memang saya belum melihat laporan ini sudah, maksudnya laporan antara ini sudah dideskripsikan dengan sesuai dan dengan relevan dengan apa yang sudah Bu Yuni sampaikan di presentasi. Terima yang terkait dengan analisis psikologi. Sama sekali belum disentuh tadi itu, Bu Yuni, menurut saya. Bagaimana analisis psikologi ini Ibu akan gunakan dalam penelitian tentang kasus pelecehan seksual anak ini. Ini bagaimana, Bu Yuni? Oke, saya kira nanti ini bisa ditambahkan oleh Bu Yuni dilengkapi bagaimana analisis psikologinya. Tadi saya sudah mendengar beliau berusaha melihat analisis pluralisme hukumnya tapi untuk karena sebagai laporan antara tentu belum lengkap. Baik, Bu. Sebenarnya penelitian kami sudah selesai penulisannya, Bu. Kita sudah menawarkan bentuk-bentuk peradilan. Namun ada pun kasus analisa secara psikologis itu pun ada kami sudah memasukkan ketika kami menjabarkan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di AC. Jadi kita langsung berhubungan dengan lembaga DP3A kemudian juga pak konsuler kita melihat bagaimana cara karena kita tidak bisa langsung bertemu dengan anak sebagai korban, Bu. Karena katanya seperti itu. Baik, ya. Saya yang belum melihat begitu jelas tentang hasil analisisnya. Baik, saya kira nanti mengenai unggahan untuk laporan dalam sistem ini dilengkapi ya, Bu. Baik, Bu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembali. Terima kasih. Pak Tabrani. Terima kasih banyak, Bu Dombor. Baik, terima kasih Bapak-Ibu. Selanjutnya kami persilahkan Pak Deddy Sumardi kemudian dilanjutkan dengan Bu Nurullah dan Pak Taufik. Kami persilahkan dulu Pak Deddy Sumardi. Silahkan. Ada. Jika tidak ada bisa kita lanjutkan ke Bu Nurullah. Baik, boleh. Ya, silahkan. Silahkan waktunya sama juga 10 menit dari sekarang. Ya. Silahkan, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya penghormatan saya kepada kedua reviewer dan juga Bapak moderator. Penelitian saya berjudul Pemahaman Guru Pengampu Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada Madrasah Alia tentang moderasi beragama dan implementasinya dalam pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Penelitian ini pada dasarnya didorok oleh penelitian saya pada tahun 2022 yang terkait tentang analisis terhadap internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di dalam buku Quran Hadis. Dari penelitian tersebut saya mendapati bersama tim peneliti mendapati bahwa meskipun nilai-nilai moderasi beragama yang sudah dirumuskan oleh pemerintah sudah diinternalisasikan di dalam buku kurikulum Al-Quran Hadis namun internalisasi itu masih berbentuk apa masih hanya tertera pada KI dan KD-nya namun dia belum secara menyeluruh tersirat secara subtantif pada materi ajar yang ada pada tema-tema materi ajar yang ada pada buku Quran Hadis sehingga berdasarkan penelitian itu menyimpulkan maka internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di dalam pembelajaran di dunia di lembaga pendidikan itu sangat bergantung pada guru artinya guru menjadi garda terdepan di dalam menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama karena materi-materi ajar dalam buku Quran Hadis tersebut itu kalau kita melihat hadisnya ayat Al-Quran ketika itu dinarasikan penjelasan dalam buku ajar itu sama sekali belum menyentuh hal-hal yang subtantif yang terkait dengan nilai moderasi beragama walaupun pada KD dan KI-nya itu disampaikan apa nilai-nilai moderasi beragama yang dititipkan atau yang diinternalisasikan pada materi ajar tersebut maka sangat tergantung penjelasan guru di dalam menjelaskan nilai moderasi tersebut kemudian program pemerintah pada tahun 2022 juga sudah mengembangkan penguatan profil pelajar Pancasila dan profil Rahmatanil Alamin yang di dalamnya juga sangat diharapkan menjadi satu program dalam menguatkan nilai-nilai moderasi beragama kepada peserta didik untuk mencapai CP profil Pancasila dan profil Rahmatanil Alamin maka penelitian ini lalu ingin meneliti bagaimana pemahaman guru tentang pemahaman guru pengampung mata pelajaran Al-Qurhadis tentang moderasi beragama kemudian bagaimana implementasi moderasi beragama itu dilakukan guru di dalam pembelajaran kemudian apa hambatan yang dialami guru di dalam memahami dan juga mengimplementasikan moderasi beragama penelitian ini sebenarnya penelitian mixed method pemahaman nanti akan diuji berdasarkan kuantitatif melalui penyebaran survei kemudian juga melakukan penelitian kualitatif terhadap implementasi pada pemahaman hanya sebagai data tambahannya kemudian juga pada hambatan yang diterima oleh guru hasil penelitian sementara perlu kami sampaikan bahwa kami mengalami sedikit kendala di dalam pengumpulan data karena secara jadwal penelitian kemarin beradu dengan jadwal sekolah untuk ujian dan libur sehingga data turun ke lapangan itu hanya baru selesai baru dilakukan pada tiga sekolah jadi hasil temuan ini masih sangat bersifat sementara karena kami masih perlu mengumpulkan data penelitian kuantitatif dan juga data tambahan dari segi wancara hasil sementara menunjukkan bahwa pemahaman moderasi beragama apabila dilihat dari pemahaman umum tentang konsep moderasi beragama sepertinya ini hampir semua guru yang diwancarai yang sudah diwancarai ada lima guru itu memahami konsep dasarnya berbeda dari tahun 2022 ketika kami turun itu bahkan kepala sekolah dan gurunya itu sama sekali banyak kepala dari 10 sekolah yang kami turun pada tahun 2022 itu menunjukkan beberapa sekolah itu masih punya asumsi negatif terhadap program pemerintah jadi masih ada pemahaman yang menganggap bahwa moderasi beragama itu adalah salah satu program yang bisa merusak nilai-nilai agama yang sebenarnya jadi itu yang berkembang tapi pada tahun ini ketika kami wawancarai guru-guru Quran Hadis sejauh ini pemahaman tentang konsep dasar itu sudah sangat baik artinya dari semua guru yang diwawancarai itu sudah memahami konsep dasar namun ketika kita masuk kepada bagaimana pemahaman moderasi beragama ini dalam pembelajaran itu antara satu guru dengan guru yang lain masih sangat bervariasi pemahamannya konsep profil projek penguatan profil Pancasila dan PPRA profil Rahmatan Alamin yang dicanangkan oleh pemerintah melalui kumar melalui kurikulum merdeka itu juga belum sepenuhnya secara komprehensif dipahami oleh guru apalagi kumar itu sendiri kumar itu sendiri kurikulum merdeka itu masih ada guru pengampung mata pelajaran Quran Hadis sama sekali belum memahami tentang apa namanya apa itu kumar jadi namun demikian kesimpulan sementara ini tentu belum dapat divinalkan karena hasil dari penelitian kuantitatifnya belum seluruhnya dapat penulis paparkan karena beberapa sekolah setelah komunikasi dengan narah hubungan awal itu diminta untuk ditunda pada 14 atau 15 Juli karena sekolah waktu itu ketika kami turun di akhir Mei itu adalah masa uji di awal Mei di akhir Mei pada tanggal sekitar tanggal 20-an ketika kami menghubungi sekolah-sekolah itu masih sedang ujian jadi para guru waka kurikulum ada tiga sekolah lagi waka kurikulum itu menyarankan saya turun ketika nanti sekolah mulai aktif pada 14 Juli itu dari segi pemahaman kemudian dari segi implementasi dari beberapa guru yang di wawancara implementasi kurikulum implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum merdeka itu masih hanya bersifat dalam kegiatan intrakurikuler yaitu penguatan materinya namun pemerintah sebenarnya kalau kita membaca pada panduan implementasi P5 PPRA itu berharap bahwa penguatan moderasi beragama itu dilakukan secara kolaboratif dan integratif dari semua mata kuliah dalam bentuk ekstrakurikuler jadi berbentuk projek yang dapat diterapkan oleh guru di dalam modul ajarnya namun sejauh ini kami menemukan dari tiga sekolah yang sudah diwawancarai ada satu sekolah yaitu di Riyad Ruhul Islam Anak Bangsa itu merupakan sekolah pilot projeknya untuk daerah Aceh Besar karena penelitian kami melakukan di Aceh Besar dan Benda Aceh itu merupakan sekolah pilot projek untuk kurikulum merdeka dan internalisasi tadi P5 PPRA tetapi projek penguatan moderasi beragama itu masih dilakukan belum kolaboratif dengan subjek-subjek atau bidang-bidang lain di sekolah tersebut demikian juga dengan dua sekolah yang lain ada yang sudah melakukan projek tapi juga masih berbentuk secara personal di dalam mata kuliah Quran hadis saja sedangkan di Babun Najah di salah satu sekolah juga sekolah pilot projeknya pemerintah untuk pemberlakuan P5 PPRA itu bahkan sama sekali belum melakukan projek bentuk-bentuk projek penguatan P5 PPRA dari hasil wawancara sementara itu kendala yang dihadapi sekolah baik beberapa sekolah itu menyampaikan kendala yang sama bahwa mereka tidak difasilitasi dengan BIMTEK agar mereka dapat memahami kemudian perubahan yang cepat itu membuat mereka kewalahan banyak guru yang mereka faham dan mampu mengimplementasi itu kan guru belajar secara mendiri jadi ada beberapa dan juga ada beberapa tantangan yang dihadapi saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selanjutnya kami persilahkan Pak Taufik sebentar saya belum tutup Pak Taufik ada nih kayaknya sebentar Pak ya agak ini dia oke Pak Taufik silahkan sudah Pak Taufik sudah kelihatan sudah sudah Pak sudah kelihatan sudah kelihatan di siang hari ini izinkanlah saya ingin mempresentasikan problem mohon maaf Pak Taufik bisa lebih dekat lagi mungkin micnya agak terlalu kecil suaranya izinkan saya hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian pada seminar antara dengan judul penguatan kapasitas lembaga semi pemerintah di lembaga MPUAC dimensi organisational training penelitian ini bertujuan sebenarnya ingin melihat bagaimana pelaksanaan pengembangan kapasitas yang lebih fokusnya pada dimensi organisational training pada lembaga MPUAC penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian ada aspek sistem insentif kemudian ada pemberdayaan pegawai kemudian kepemimpinan serta komunikasi organisasi kemudian dari sisi lokasi penelitian ini dilaksanakan di sekretariat MPU Provinsi Aceh dengan teknik pumpul data itu dilakukan melalui observasi wawancara dan studi dokumentasi pada dimensi observasi ini peneliti melihat bagaimana terkait tentang aspek budaya organisasi yang ada di dalam lembaga MPUAC kemudian wawancara dilakukan dengan para informan yang sudah kami betakan dalam apa namanya pekuasa penelitian kemudian studi dokumentasi itu dilakukan pengumpulan data melalui dari beberapa dokumen-dokumen penting seperti regulasi SOP dan sebagainya selanjutnya terkait tentang teknik penentuan informan itu dilakukan secara proporsi sampling dan teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data penyediaan data menarik penelitian ini kami lakukan selama dalam perjalanan dinas sebenarnya dilaksanakan lima hari namun dalam pelaksanaan sesungguhnya lebih dari lima hari karena berbagai tantangan yang kami hadapi salah satunya adalah apa namanya mengecokkan waktu antara para informan yang kita minta waktunya dan dengan waktu yang setelah dijanjikan sehingga ada beberapa informan yang kami temui itu di luar jam kerja bahkan kami temui di warung-warung kopi yang biasa tempat tongkronannya jadi hasil temuan sementara dalam dimensi penguatan organisasi itu melihat dari aspek sistem istentif dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dari sistem istentif ini sudah berjalan dengan baik istentif pimpinan dan anggota MPWC itu bersumber dari anggaran daerah APPA selanjutnya mengenai sistem istentif anggota WC sudah di atas standar yaitu sebagaimana yang sudah peneliti telusuri dari dokumen peraturan Gubernur Aceh nomor 65 tahun 2020 tentang standar satuan pemerintahan Aceh kemudian dari aspek pemberdayaan pegawai dapat kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan aktivitas sehari-hari terdapat pemberdayaan anggota MPWC yang dibagi dalam tiga komisi kerja yang pertama ada komisi A membidangi fatwa gajian kanun dan peraturan penundang-undangan kemudian ada komisi B di bidang pendidikan penelitian dan pengembangan dan ekonomi umat kemudian ada di komisi C bidang dakwah pembedayaan keluarga dan generasi muda selanjutnya pada aspek kepemimpinan temuan sementara kita bisa melihat bahwa kepemimpinan yang dijalankan saat ini belum berbasis jaringan kemudian koordinasi yang dilakukan hanya intern lembaga MPWC melalui rapat koordinasi belum lintas sektor selanjutnya selanjutnya dari aspek budaya organisasi peneliti menemukan bahwa budaya organisasi yang dianut di lembaga MPWC itu adalah nilai religius kemudian berdasarkan hasil wawancara kami dengan beberapa anggota MPWC yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan yang selama yang dilakukan adalah sebagai bentuk ibadah dan penguatan untuk agama hal ini juga hasil observasi peneliti yang dilihat di kantor lembaga MPWC itu bahwa setiap kita memasuki lembaga NPU untuk menjaga kesucian najis maka para tamu maupun semua yang masuk dalam kantor tersebut wajib membuka alas kaki seperti sepatu dan sandau untuk menjaga kantor tersebut dari kotoran dan najis kemudian pada aspek komunikasi peneliti menemukan bahwa terdapat tiga bentuk komunikasi yang dilakukan di MPWC adalah bentuk vertikal yaitu antara pimpinan dengan bawahan terus ada horizontal dan diagonal media yang digunakan dalam komunikasi ini dapat berupa melalui WA grup komunikasi langsung dan surat dalam hal ini tertulis yang ketiga temuan dalam hal aspek komunikasi terdapat hambatan dalam komunikasi yaitu perbedaan persisi antara yang menyampaikan dengan yang berima pesan penelitian ini masih berlanjut dalam hal dalam penulisan apa namanya hasil penelitian kemudian terkait tentang publikasi direncanakan akan publish di jurnal islam dan perubahan sosial di IIN kediri demikian Pak Dabrani yang dapat kami sampaikan saya kembalikan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh langsung aja ke Ibu ini ya siapa Pak Anwar ya siapa yang belum tadi Pak Deddy ya Pak Deddy ada Pak Deddy belum ada ya Pak Deddy satu lagi yang belum siapa Mohon maaf Bu Dokter Pak Deddy Mohon maaf Bu Dokter tadi lagi ke Pak Deddy yang belum Bu Dokter satu lagi oke oke berarti memang beliau gak hadir kayaknya nih sudah ada disini mungkin bisa dilanjutkan ke komentar dari Prof Kiai sama Bu Dokter Bu Dokter dulu mungkin silahkan Pak Kiai aja dulu oh Pak Kiai dulu baik ada dua tadi ya dari Ibu Nurullah sama Pak Taufik ya yang pertama begini penelitian yang bagus itu memang salah satu pilihannya adalah kita konsisten di dalam menggali satu topik ya misalnya saya baru baca risetnya Ronald Lukenspil ya tentang 30 tahun dia riset di Indonesia tentang pesantren dan Islam di Indonesia jadi beliau menurut saya kayak mencacah-cacah topik besar itu menjadi beberapa topik kecil gitu ya dan konsisten di topik itu pilihan Ibu untuk mengambil topik yang cabang ya menurut saya cabang dari apa yang tapi ini penangkapan saya yang dari tadi Ibu sampaikan itu merupakan sebuah pilihan yang menarik ya untuk mendalami apalagi dengan konteks perbedaan kurikulum dengan konteks tapi muara besarnya masih tetap masih tetap sama dan saya kira itu penting diapresiasi nah namun dari sisi ketenten jangan sampai nanti datanya datar-datar saja karena ini kan sudah sudah ini ya sudah sudah tahap lanjutan misalnya saya baca di laporan antara itu belum berbeda antara konteks penelitian atau latar belakang di di mana di di proposal dengan yang di laporan antara saya kira itu penting diperkaya dengan menyajikan data-data awal yang sudah ibu peroleh artinya di situ gap itu betul-betul konkret antara apa yang ingin ibu cari di dalam proposal itu dengan fakta yang betul-betul ibu temukan satu satu itu kemudian yang kedua saya kira ini menjadi tantangan karena mixed method mixed method ada kuan ada kual butuh argumentasi kapan mixed kapan kuan kapan kual dan mengapa saya kira itu penting untuk disajikan supaya orang paham bahwa kenapa harus kuan apa yang mau dicari kenapa harus kual apa yang mau dicari kenapa tidak hanya satu saja saya kira itu juga perlu argumentasi ketika nanti menjelaskan karena ini kinerjanya kinerja yang tidak zigzag tapi kinerja berbasis masalah saya kira itu untuk ibu untuk pak tauvek ini saya kira ini pak tauvek saya selalu senang dengan konteks lokal lembaga-lembaga lokal seperti yang pak tauvek tulis tapi mohon maaf ya saya belum banyak mendapatkan informasi dari laporan antara ini tentang apa sih yang sebenarnya sudah dilakukan dengan tuntas karena di sembilan halaman di laporan antara itu masih sangat ringkas saya belum dapat gambaran bayangan saya kalau misalnya pak tauvek di bab 1 bab 2 bab 3 lalu ya mukodimpa data-data awal sudah mulai didisplay disajikan itu kan kita akan dapat data-data yang lebih konkret nah yang penting saya kira dipersiapkan sekarang adalah bagaimana output yang tahun ini harus terpenuhi ini berlaku untuk semua kawan-kawan karena regulasinya akan sama outputnya bagaimana terpenuhi misalnya HKI kalau HKI kan tidak terlalu rumit ya sepanjang fikirnya terpenuhi akan dapat HKI tapi kalau laporan tidak bisa mendadak saya kira sebenarnya antara ini adalah pengingat pengingat bagi kita semua untuk bagaimana tidak membuat laporan penelitian dengan instan tapi dengan berproses jadi saya kira pak Taufik punya potensi besar untuk menyajikan data yang keren apalagi tadi sudah punya rencana outcome-nya mau disubmit kemana saya kira itu suatu capaian yang cukup penting untuk diapresiasi terima kasih Pak tak berani terima kasih BGI mungkin selanjutnya kepada Bu Doktor kami persilakan komentar kita cuma tersisa dua orang lagi Bu Doktor ibu Nurullah tadi ya ibu Nurullah ibu Nurullah sama Pak Taufik dengan Pak Taufik pertama mungkin Bu Nurullah dulu saya memahami bahwa memang penelitian ini mixed-mixed gabungan antara kuantitatif dan kualitatif saya coba memahami ibu akan menggunakan kuantitatif ketika akan menggali data tentang pemahaman guru terhadap mata kuliah Al-Quran Hadis dan moderasi beragama pada mata kuliah terhadap moderasi agama moderasi beragama dan yang kemudian kualitatifnya akan diterapkan pada penggalian data ketika mencari informasi atau data implementasi mata mata pelajaran tersebut dalam pembelajaran yang berbasis kurikulum merdeka tadi sudah dipresentasikan bahwa ada kendala karena berkaitan dengan waktu pengumpulan data bersamaan dengan ujian ya ya saya kira saya punya saran supaya mengingat karena waktu kan mungkin berjalan terus ya libur sesuai itu agak lama sih kira ya hampir sebulan kalau nggak salah 14 Juli ini baru masuk lagi baru masuk lagi bagaimana kalau memanfaatkan Google Form jadi apa namanya angket atau ininya dibuat aja dalam Google Form iya Bu angketnya sudah dibuatkan dalam Google Form tapi ada beberapa sekolah di sini agak prosedural sekolahnya dia harus kita memang datang memasukkan surat dan dapatkan izin dulu dari kepala sekolahnya baru guru itu bersedia mengisi Google Formnya beberapa sudah mengisi yang sekolah sudah saya datang tapi sisa berapa sekolah lagi yang belum sehingga data kuantitatifnya belum dapat saya sajikan untuk seminar antara ini agak take time juga ya oke tapi ya oke lah mudah-mudahan nanti bisa dikomunikasikan sehingga insya Allah selamat libur ya ya nah terkait dengan implementasinya ternyata ketika Ibu mau menggali data kualitatifnya Ibu malah dapat kendala baru bahwa banyak guru yang belum pernah mendapatkan pelatihan tentang moderasi beragama dan pelatihan kurikulum merdeka nah ini gimana nanti Ibu mau mendapatkan data itu kepada partisipan yang belum pernah mengenal atau katakanlah mengenal ya atau mempraktekan kurikulum merdeka dan juga belum mengenal moderasi beragama ini kan signifikan ini kendalanya iya Bu di sekolah mohon izin Bu di sekolah kan ada beberapa guru yang mengajar Quran Hadis ada yang di tingkat kelas 10 kelas 11 kelas 12 dari 3 sekolah yang sudah saya turun itu seperti di sekolah Ruhul Islam Anak Bangsa RIyab itu merupakan sekolah pilot projectnya DRHC besar sebagai apa namanya sekolah yang memperlakukan kurikulum merdeka di kelas 10 itu gurunya sudah melaksanakan kumar tapi di kelas di kelas 11 sama 12 belum sedangkan di Indrapuri di salah satu sekolah juga itu gurunya sudah melaksanakan kumar tapi bentuk kumarnya itu belum menyeluruh artinya belum menyeluruh saya sudah paham jadi maksudnya gini ini perlu kehati-hatian atau ketelatenan peneliti dalam mendapatkan partisipan yang memenuhi karakteristik dari partisipan yang dimaksud oleh peneliti kalau enggak nanti tidak ada data didapat gitu ya kan apalagi menurut saya ini ya kalau implementasi itu kekuatan penggalian data adalah menggunakan metodologi observasi observasi dilihat langsung bagaimana dia mengimplementasikannya nah itu sangat sangat kuat terlihat direkam terlihat dan bagaimana implementasi itu dilihat bagaimana kurikulum merdeka itu diajarkan bagaimana moderasi agama masuk di dalamnya dan seterusnya wawancara sebagai tambahan boleh saya kira ya tapi observasi itu menurut saya adalah salah satu metodologi yang yang kalau bisa jangan ditinggalkan mudah-mudahan masih sempat ketemu dengan kelas-kelas yang mengajarkan Al-Quran Hadis dengan berbasis kurikulum merdeka dengan apa namanya tadi moderasi lagi di dalamnya banyak banyak aspek yang kalau dilihat ini kan bentuk-bentuk bagaimana kurikulum merdeka itu diterapkan di dalam mata kuliah Al-Quran Hadis kan juga kayaknya belum mendapat penjelasan yang jelas itu tadi di laporan belum pun misalnya masuk moderasi beragama bagaimana kurikulum merdeka itu diterapkan pada mata pelajaran Al-Quran Hadis juga belum tergambarkan itu sekiralah perlu mendapat perhatian ibu dalam laporan nanti dan penguatan penguatan kekuatan menggunakan metodologi itu banyak ini izin dari awal kemarin memang observasi wawancara dan dokumentasi tapi sejauh ini observasi seperti saya sampaikan tadi mengalami kendala untuk dilakukan karena di situ kekuatannya baik baik untuk Nurullah semangat terima kasih insyaallah selanjutnya untuk Pak Taufik Pak Taufik sekira ini penguatan organisasi semi-NPU ya semi-pemerintah ibu semi-pemerintah MPO ya saya belum entah saya yang misi ini tadi ya belum mendengar standar dari sebuah organisasi semi-pemerintah ini yang kuat itu apa indikatornya sehingga kemudian Bapak bisa menelah bagaimana strategi mereka dengan standar tadi dengan template-nya gitu apakah itu kemudian sudah memenuhi atau belum gitu jadi kayaknya itu yang perlu kalau dari saya ya tambahan ya dari Pak Yai juga tadi bahwa perlu adanya kalau bahasa selalu menggunakan indikator ya tapi kalau saya bilang standar bahwa sebuah organisasi semi-pemerintah itu yang kuat itu bila ini bila ini bila ini jadi kayaknya balik ke teori lagi nah teori itu ketika kita melakukan analisis itu sebenarnya harus diulang kembali untuk menegaskan bisa diulang kembali untuk menegaskan tidak harus ya tapi bisa diulang kembali untuk menegaskan dan melihat bahwa apa yang kita kita capai itu tidak jauh dari apa yang kita rencanakan itu itu yang apa baik mengenai unggahan-unggahan sekiranya sudah sudah baik sekiranya itu saja ke diri saya selamat kepada Bapak Ibu semua mudah-mudahan lancar nanti sampai laporan akhir terima kasih saya kembalikan kepada Pak Tabrani terima kasih Ibu Dr. Sepiati atas komentar dan saran untuk para peneliti semuanya terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Prof. Kiyai Nunaim atas waktu dan kesempatan yang telah bersedia untuk menjadi narasumber pada sumber antara serta Bapak Ibu semuanya yang sudah mempresentasikan hasil sumber antaranya dengan baik dan beberapa masukan dari para reviewer tadi kami harap bisa dijadikan untuk tindak lanjut perbaikan terhadap hasil ke depan yang insyaallah pada seminar hasil nanti kalau gak salah di awal bulan 9 ataupun di akhir Agustus itu kita akan melakukan seminar hasil ataupun expose hasil penelitian terkait dengan luaran untuk penelitian itu ada tiga laporan lengkap kemudian raf artikel dan HKI mungkin lagi diproses raf artikel itu mungkin bisa dilanjutkan kemudian terkait dengan laporan hasil itu bisa menggunakan tempat yang sudah disediakan oleh puslit yang dapat didownload di website puslit baik terima kasih Bapak Ibu peneliti semuanya khususnya terima kasih kepada kedua narasumber kita kami doakan semoga sehat selalu Prof. Nginun dan Ibu Doktor Sukiati terima kasih oh ya kami ingatkan kepada Bapak Ibu peneliti untuk dapat mengambil nasi ada disediakan nasi di puslit dapat diambil mungkin untuk Pak Kiai dan Ibu Doktor kita online saja ada juga nasi kok disini terangkat online saja mas nasinya online saja terima kasih Bapak Ibu semuanya saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Bapak Ibu Sumpah Prof ye sama-sama mohon izin dulu ya Assalamualaikum